Kekecewaan yang mendalam memenuhi mata Suemoyan. Dia membeku dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dari para saudari yang ikut serta dalam pengadilan, hanya dia dan Pan Kian Kian yang berhasil keluar hidup-hidup. Dia memperlakukan Pan Kian Kian seperti adik perempuannya dan selalu merawatnya dengan baik. Dia tidak menyangka bahwa Pan Kian Kian akan diam-diam berkomplot melawannya tepat setelah lolos dari bahaya dan makam para dewa. Suemoyan merasa sulit menerima ini. Qin Lai duduk tegak, memulihkan energi jiwanya dengan kristal jiwa. Matanya tak bernyawa, ekspresinya tenang. Dia melirik Gao Yu dari jauh. Sebelum Luo Chen dan Du Xiangyang sempat bergerak, Gao Yu tiba-tiba melayang seperti hantu dari dunia bawah, menghilang dalam sekejap mata. Setelah Gao Yu bergerak, Luo Chen, Du Xiangyang, dan Xie Jingxuan akhirnya sadar dan bersiap untuk bertindak. Kalian tidak perlu pergi. Biarkan Gao Yu mengejarnya. Dia pasti bisa menangkap Pan Kian Kian. Qin Lai berkata dengan keras. Du Xiangyang dan yang lainnya segera berhenti. Tiba-tiba, tatapan semua orang tertuju pada Suemoyan. Pan Kian Kian berasal dari sekte setan ilusi. Saya tidak menyangka Kian Kian akan melakukan hal ini. Suemoyan tampak tertekan. Dia menundukkan kepalanya dan mendesah pelan. Nona Sue, siapakah pantong itu? Du Xiangyang menjadi tenang. Dia tahu bahwa situasinya tidak akan baik dan ingin memahaminya sesegera mungkin. Pantong adalah paman Kian Kian. Dia bukan dari sekte iblis ilusi. Keluarga Pan adalah pasukan tingkat tembaga yang terikat dengan sekte iblis ilusi. Suemoyan sedikit mengernyit, berpikir sambil menjelaskan. Kian Kian direkomendasikan oleh keluarga Pan untuk berkultivasi di sekte iblis ilusi. Daerah keluarga Pan tidak jauh dari sini. Kian Kian sangat mempercayai pamannya. Dia bisa datang ke sekte setan ilusi. Pamannya menggunakan banyak koneksi. Aku mendengar dari Kian Kian bahwa keluarga Pan telah menghabiskan terlalu banyak batu roh dan material roh untuk mengirimnya ke sekte iblis ilusi. Hal itu telah memengaruhi perkembangan keluarga Pan. Kian Kian selalu menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Oleh karena itu, dia merasa sangat berutang budi pada keluarga Pan dan belum bisa membantu keluarga Pan. Jawab Kin Lai. Dia mengerutkan kening dan berkata, ketika kami meninggalkan makam dewa, kami secara kebetulan mendarat di laut dekat keluarga Pan. Dia tiba-tiba melihat kesempatan untuk membalas budi keluarga Pan. Seharusnya begitu. Sue Moyan mendesah pelan. Kian Kian mungkin melakukan semua ini hanya agar keluarga Pan dapat menemukan beberapa mayat elit kuno untuk menebus sejumlah besar batu roh dan material roh yang telah dibayarkan keluarga Pan untuknya. Saya tidak berpikir, saya tidak berpikir dia benar-benar ingin menyakiti kita. Bahkan sekarang, dia masih percaya pada Pan Kian Kian. Dia tidak menyangka Pan Kian Kian akan begitu kejam. Sekalipun dia tidak berniat menyakiti kita, keluarga Pan tetap akan bisa membunuh kita begitu mereka tiba. Dia tetap akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Makam dewa telah dihancurkan, kata Kin Lai sambil melambaikan tangannya. Di mata dunia luar, kita mungkin sudah mati. Hanya ada satu cara bagi keluarga Pan untuk mengambil tubuh para elit kuno untuk diri mereka sendiri tanpa memberi tahu siapapun. Keluarkan mulut kami, Luo Chen menjawab. Ekspresi semua orang menjadi gelap. Jika kita mati, tidak akan ada yang tahu kalau itulah keluarga Pan. Begitu mereka mendapatkan tubuh para elit kuno, bahkan jika mereka meninggalkan negeri kekacauan, mereka akan dapat berkembang dengan cepat. Setelah jeda, Kin Lai berkata, pulihkan diri secepat mungkin dan besiaplah untuk kedatangan keluarga Pan. Selama Gao Yu menangkap Pan Kian Kian, kita mungkin bisa bernegosiasi. Luo Chen berkata dengan dingin, jika mereka berani menyerang, kita akan membunuh Pan Kian Kian terlebih dahulu. Bagaimana jika mereka mengorbankan Pan Kian Kian juga? Tanya Kin Lai sambil menyipitkan matanya. Ekspresi Luo Chen berubah drastis. Tubuh para elit kuno jauh lebih berharga daripada Pan Kian Kian sendiri. Setiap kepala keluarga yang memiliki sedikit otak akan tahu apa yang harus dilakukan. Lagu Ting Yu menghela nafas. Semua orang tiba-tiba terdiam. Kin Lai tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam, dengan paksa mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, dan fokus menyerap kristal jiwa untuk mengisi kembali energi jiwanya. Yang lainnya tidak bodoh. Mereka cepat memahami situasi dan mulai pulih secepat yang mereka bisa, baik dengan memegang kristal jiwa atau batu roh. Ini adalah tempat di mana bahkan burung tidak akan buang air besar dan kura-kura tidak akan bertelur. Tidak ada binatang roh untuk ditunggangi, tidak ada alat roh transportasi udara, dan bahkan tidak ada perahu. Semua orang hanya berada di alam Netter Passage dan tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Tanpa perahu, binatang roh, atau artefak roh terbang, mereka hanya bisa terjebak di sini. Dengan kata lain, mereka bahkan tidak bisa menghindari keluarga Pan. Mereka hanya bisa menunggu kedatangan mereka. Hanya dengan memulihkan kekuatan mereka dan kembali ke kondisi puncak, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat keluarga Pan tiba. Satu jam kemudian. Ekspresi Gaoyu tampak gelap, dan cahaya jahat bersinar dari kedalaman pupil matanya yang dingin. Dia berjalan melintasi permukaan laut. Gumpalan hantu hitam ke abu-abuan dan hantu melilit Pan Kian-Kian seperti awan. Mereka melayang di depan Gaoyu dan perlahan mendekat. Tidak seorang pun terkejut dengan hasil ini. Kembali di makam para dewa, Pan Kian-Kian telah berdarah dari tujuh lubangnya karena teriakan makhluk Fudo pertama. Dia telah terluka parah dan belum pulih. Gaoyu, di sisi lain, tidak terduga. Tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Di tanah tandus ini tanpa binatang roh atau perahu, akan aneh jika Pan Kian-Kian mampu lolos dari kejarannya. Wah! Gaoyu melemparkan Pan Kian-Kian ke tengah kerumunan. Gumpalan hantu dan makhluk halus tiba-tiba mengembun menjadi tali hitam pekat yang melilit tubuhnya dengan erat. Pan Kian-Kian tidak bisa bergerak. Setelah menjatuhkannya, Gaoyu tidak mengatakan sepatah kata pun dan duduk tidak jauh dari situ. Matanya yang sedingin es bersinar dengan cahaya dingin. Semua orang menatap Pan Kian-Kian dalam diam. Kenapa? Sue Moyan bertanya dengan ekspresi sedih. Aku berhutang banyak pada pamanku. Demi aku, keluarga Pan hampir runtuh. Pan Kian-Kian menundukkan kepalanya, tidak berani menatap kerumunan. Dia bergumam pelan, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku benar-benar tidak ingin. Aku hanya berpikir bahwa jika keluarga Pan dapat menemukan beberapa mayat elit kuno, itu akan membantu keluarga Pan mengatasi kesulitannya saat ini. Dia tidak bodoh. Sejak dia membocorkan berita itu, dia tahu apa yang akan kita hadapi. Du Siang Yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya Pan Kian-Kian. Jangan khawatir. Aku akan meyakinkan pamanku untuk memenjarakanmu saja. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan apapun padamu. Pan Kian-Kian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kita hanya perlu menunggu sebentar, katanya. Begitu semuanya tenang dan keluarga Pan meninggalkan wilayah laut ini, aku akan meminta pamanku melepaskanmu. Percayalah padaku. Dia tidak berguna sekarang. Kenapa kau tidak membunuhnya sekarang? Gao Yu berkata dengan dingin. Ah! Pan Kian-Kian berteriak ketakutan. Ah, aku! Ekspresi Su Emo Yan tiba-tiba berubah. Setuju? Luo Chen mendengus. Setuju? Kata Song Ting Yu dan Xie Jing Suan. Dia menghela nafas dan tetap diam. Dia benar-benar mengkhianati kita. Du Siang Yang menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Qin Lai dan Su Emo Yan menoleh. Yang lainnya juga memandang Qin Lai. Biarkan dia tetap hidup. Jangan bunuh dia dulu. Qin Lai adalah orang pertama yang berbicara. Wajah Su Emo Yan berseri-seri. Du Siang Yang dan Luo Chen menggelengkan kepala sedikit, tampak kecewa. Tunggu keluarga Pan datang. Ekspresi Qin Lai acu-ta acu saat dia melanjutkan, bunuh dia. Dia seharusnya membunuhnya di depan pamannya, di depan penyusup itu. Begitu dia mengatakan hal itu. Selain Su Emo Yan, ekspresi semua orang bergetar. Pan Kian Kian menjerit. Aku, aku bersumpah. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Ada beberapa hal yang harus kamu pikirkan ketika kamu melakukannya, kata Qin Lai dingin. Begitulah seharusnya. Luo Chen mengangguk. Gao Yu, tahan dia. Aku tidak ingin mendengarnya bicara lagi. Qin Lai memejamkan matanya, berpura-pura tidak melihat tatapan memohon Su Emo Yan. Dia diam-diam mengedarkan catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka. Beberapa jiwa berkumpul menjadi bola dan tiba-tiba masuk ke dalam mulut Pan Kian Kian. Pan Kian Kian langsung terdiam. Semua orang kembali terdiam dan terus memulihkan tenaga spiritualnya, tidak lagi membahas masalah Pan Kian Kian. Su Emo Yan mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya tak berdaya pada Pan Kian Kian, menandakan bahwa dia tidak berdaya untuk membantu. Hati Pan Kian Kian tiba-tiba hancur. Dia tidak bisa menahan penyesalan yang mendalam atas keegoisannya sendiri. Tiga kereta perang berwarna kecubung berlayar di lautan awan seperti perahu layar. Sebuah karakter, Pan, besar berkibar tertiup angin pada spanduk yang tergantung tinggi di atas kereta perang. Pantong, kepala keluarga Pan, berdiri di kereta perang terdepan. Ia memiliki janggut panjang dan anggun serta mengenakan jubah brokat perak. Ia berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, matanya yang cerah dipenuhi kegembiraan. Banyak ahli keluarga Pan berkumpul di sekelilingnya, mereka semua menggosok tangan mereka, mata mereka menyalah karena keserakahan. Sisa-sisa elit kuno. Banyak elit kuno telah jatuh ke laut dekat keluarga Pan. Surga membantu kita. Kesempatan bagi keluarga Pan akhirnya tiba. Surga tidak mengecewakan kita. He he, Patriark benar-benar berpandangan jauh ke depan. Saat itu, Anda menentang mayoritas dan menghabiskan banyak uang untuk mengirim kian-kian ke sekte iblis ilusi. Sekarang, Anda telah menuai keuntungan yang tak terbayangkan. Semua orang berdiskusi dengan panas. Pantong tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya ke para tetua. Saat itu, aku menghabiskan banyak batu roh dan material roh untuk memberi kian-kian kesempatan berkultivasi di sekte iblis ilusi. He he, dulu kamu pikir itu tidak sepadan. Kamu pikir batu roh dan bahan roh yang digunakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Apa yang kamu katakan sekarang? Di bawah tatapannya, para tetua klan tertawa kecil dengan ekspresi canggung di wajah mereka. Ekspresi pantong berubah serius. Bahkan tanpa pesan kian-kian, investasi kita akan sepadan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Jika kian-kian tidak berkultivasi di sekte iblis ilusi dan diterima sebagai murid oleh guru sekte, keluarga pan pasti bisa berdiri kokoh di daerah ini. Pasukan di sekitar sana sudah lama mengingini keluarga pan. Mengapa mereka tidak bergerak melawan keluarga pan? Karena kian-kian adalah murid ketua sekte dan anggota keluarga pan, mereka takut pada sekte iblis ilusi. Itulah sebabnya mereka tidak berani bertindak melawan keluarga pan. Semua orang menganggup dalam hati. He he, waktu itu, aku berusaha keras untuk mengirim kian-kian ke sekte iblis ilusi. Bukan karena aku mencintainya, tetapi karena dia bisa menguntungkan keluarga pan. Pantong mendengus. Kau sangat picik. Apakah benar-benar berpikir aku melakukan begitu banyak hal untuknya karena aku peduli dengan keluarga? Haha, sekarang kita mengerti kejelian dan kebijaksanaan sang patriark. Belum terlambat. Haha, belum terlambat. Para tetua keluarga pan memuji pantong. Pantong membelai jenggotnya dan tersenyum tipis. Penuh percaya diri, ia berkata, lihat saja. Di tanganku, keluarga pan pasti akan melampaui kejayaannya sebelumnya. Inilah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu keluarga pan. Kita tidak boleh menyianyiakannya. 552. Retakan. Kristal jiwa tembus pandang lainnya hancur berkeping-keping di telapak tangan Kin Lai dan berubah menjadi bubuk yang tampak seperti bubuk kapur. Tanpa membuka matanya, cincin spasial Kin Lai menyala dan dua kristal jiwa lagi muncul di tangannya. Ia terus fokus menyerap energi jiwa di dalam kristal jiwa. Setelah setengah hari beristirahat dan hancurnya tiga kristal jiwa, energi jiwa Kin Lai dengan cepat terisi kembali. Energi jiwa adalah energi mental. Melepaskan kesadaran pikiran, terhubung dengan lautan roh, mengamati gerakan lawan, dan merasakan fluktuasi halus energi roh semuanya membutuhkan energi jiwa. Ketika jiwa seorang ahli disempurnakan hingga ekstrim, ia memiliki kemampuan mengerikan untuk membelah gunung dan mengubah logam menjadi bubuk. Benang energi jiwa yang tak kasat mata dan tak berwarna yang sulit dilihat dengan mata telanjang diekstraksi dari kristal jiwa dan perlahan-lahan dikumpulkan menuju jiwa sejatinya. Awalnya, ketika jiwa sejati Kin Lai meninggalkan tubuh leluhur darah dan kembali ke danau jiwa dalam pikirannya, semuanya sangat kabur. Jiwa sejati yang telah menghabiskan seluruh energi jiwanya bagaikan bayangan ilusi bahkan di danau jiwa. Bayangan itu transparan. Jiwa sejati yang ilusif dan transparan berarti bahwa energi jiwanya sangat lemah. Jiwa sejati seperti itu hampir tidak dapat mengendalikan tubuh fisiknya. Saat benang-benang energi jiwa terkumpul, jiwa sejati yang transparan dan kabur perlahan-lahan menjadi jernih, seperti hantu yang mengembun menjadi tubuh fisik. Pikirannya yang lelah dan ekspresinya yang putus asa segera pulih saat jiwa sejatinya menjadi semakin jernih. Pengendaliannya atas tubuhnya dan persepsi tajamnya terhadap dunia kembali ke Kin Lai saat jiwa sejatinya menjadi jelas. Suara mendesing. Kin Lai menghela napas panjang dan akhirnya membuka matanya. Matanya kembali dipenuhi semangat. Butuh waktu sehari semalam. Setelah keempat kristal jiwa berubah menjadi bubuk, energi jiwanya telah pulih 80%. Kecemerlangan matahari yang terik. Sinar matahari bersinar dari langit biru dan menerangi permukaan laut, membuatnya tampak seperti sisik ikan. Setelah duduk lama, Kin Lai meregangkan lehernya dan berdiri di pantai. Saat itu pagi hari saat matahari terbit. Menghadapi sinar matahari yang menyilaukan dan menghirup udara lembab dalam-dalam, Kin Lai tiba-tiba merasakan jiwanya bersih. Itu adalah perasaan yang menakjubkan ketika danau jiwanya menjadi jernih dan transparan. Seolah-olah tanah dan pasir kecil yang tersembunyi di danau jiwanya telah dibersihkan oleh semacam kekuatan. Anda akan segera menerobos. Xie Jing Suan terkejut. Selama ini, dia diam-diam memperhatikan Kin Lai. Dari mata Kin Lai, dia bisa merasakan kemurnian jiwanya dan kekayaan energi jiwanya. Dari mata Kin Lai, dia bisa melihat sublimasi pikirannya dan transformasi jiwa sejatinya. Sejak dia menerima warisan dari orangmu. Selanjutnya, setelah berkultivasi dengan tekun, persepsinya terhadap energi kehidupan pun membaik. Itu adalah terobosan yang mengagumkan. Sublimasi pikiran dan transformasi jiwa sejati seseorang akan menyebabkan energi kehidupan seorang seniman bela diri berevolusi, yang karenanya meningkatkan umur mereka. Dari perubahan halus pada energi kehidupan Kin Lai, dia yakin bahwa tidak akan lama lagi sebelum Kin Lai menembus tingkat kultifasinya saat ini dan memasuki tahap akhir alam Netter Passage. Saya merasakan hal yang sama. Kin Lai tersenyum lebar dan menatap Sue Moyan yang tidak jauh darinya. Kakak senior Sue, berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga Pan untuk tiba? Bahkan jika mereka mengendarai kereta perang kristal dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 hari. Setelah menghitung sejenak, Sue Moyan menjawab, Ini adalah skenario terbaik. Jika keluarga Pan tidak beruntung dan menghadapi badai di sepanjang jalan, kecepatan kereta perang kristal di lautan awan akan sangat terpengaruh. Dalam kasus ini, mereka kemungkinan memerlukan waktu setengah bulan, atau bahkan lebih lama, untuk tiba di lokasi kami. Sepertinya kita punya banyak waktu. Kin Lai mengusap dagunya dan berkata, Jadi bagaimana kalau kita punya banyak waktu? Du siang yang meringis. Kita tidak punya artefak roh terbang, dan tidak ada binatang terbang di dekat sini. Bahkan tidak ada kapal. Bahkan jika kita punya waktu, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jika kita tidak bisa pergi dan menunggu, beberapa hari lagi tidak akan mengubah apapun. Mungkin itu tidak terjadi. Kin Lai mencibir. Setelah berkata demikian, ia tiba-tiba bergerak ke arah laut di depannya. Tubuhnya langsung tenggelam ke dalam air, hanya menyisakan kepalanya yang mengambang di permukaan. Kin Lai dan Song Tingyu berseru pelan. Jangan khawatirkan aku. Aku akan mencari tablet penyegel iblis terlebih dahulu. Kin Lai tidak menoleh ke belakang. Ia terus berenang ke depan dan berkata, Jangan bertindak gegabu untuk saat ini. Bahkan jika kalian menemukan mayat para elit kuno di pulau-pulau itu, cobalah untuk tidak menyentuhnya. Semua orang memperhatikannya saat ia perlahan-lahan berubah menjadi titik kecil di permukaan laut. Mereka tidak mengejarnya. Mereka tahu bahwa Kin Lai memiliki hubungan yang tidak kentara dengan tablet penyegel iblis. Bahkan jika mereka mengikutinya, mereka tidak akan dapat membantu. Mereka bahkan mungkin disalahpahami oleh tablet penyegel iblis dan diserang sebagai musuh. Hanya ketika Kin Lai memperoleh tablet penyegel iblis dan memahami rahasia tablet penyegel iblis serta seni penyegelan pada tubuh para elit kuno, barulah mereka dapat bertindak. Oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru untuk mengejar. Mereka hanya melihat Kin Lai pergi. Setelah kekuatan mereka berangsur pulih, mereka mencari mayat-mayat elit kuno yang gugur di pulau-pulau tempat mereka berada. Kin Lai berenang di laut di tengah kepulauan, terus-menerus melepaskan kesadaran pikirannya dan mengirimkan sinyal seperti tentakel jiwa. Tablet penyegel iblis berisi esensi darahnya. Sebagai seseorang yang memolah seni roh darah, ia memiliki persepsi yang menakjubkan tentang esensi darahnya. Selama tablet penyegel iblis tidak terlalu jauh darinya, ia akan dapat merasakannya. Eh, tiba-tiba dia berbalik. Di belakangnya, sosok merah tua berdarah mengikutinya dengan santai di laut. Itu membuatnya takut. Dia langsung berhenti. Setelah beberapa saat, saat sosok merah tua itu mendekat, dia mendapati bahwa itu adalah tubuh sang leluhur darah. Leluhur darah seharusnya berada di pantai di sebelah Suemoyan. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia pergi, tubuh leluhur darah akan mengikuti auranya dan mengikutinya. Hal ini menyebabkan Kin Lai diam-diam terkejut. Tubuh blut progenitor dengan cepat tiba di depannya. Tubuh blut progenitor, yang tampaknya terbuat dari batu giyok darah, mengapung di permukaan laut dengan anggota tubuhnya menghadap ke langit. Tidak ada aura yang jelas keluar dari tubuhnya, apalagi kehadiran jiwa. Jika tubuh ini tidak begitu istimewa, tidak seorang pun akan percaya bahwa orang ini adalah Nenek Moyang Sue Sazong, pencipta kodeks darah. Awalnya, Kin Lai harus mengeluarkan energi spiritual untuk berenang di laut. Ketika dia melihat tubuh leluhur darah datang ke arahnya, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia duduk di perut leluhur darah. Tubuh blut progenitor mengapung dengan tenang di permukaan laut. Tubuhnya tidak tenggelam sedikitpun. Pemandangan yang aneh. Seutas energi roh darah memasuki tubuh leluhur darah, Kin Lai mencoba menggerakkan tubuh leluhur darah seperti sedang mengemudikan perahu. Tubuh blut progenitor bagaikan papan kayu yang terbuat dari batu giyok darah. Ia bersiul ke depan di permukaan laut. Bangkit! Mata Kin Lai berbinar. Dia mencoba menggunakan energi roh darahnya untuk menggerakkan lautan energi roh leluhur darah. Dia teringat bagaimana jiwanya telah tenggelam ke dalam pagoda merah tujuh tingkat, menguasai tubuh leluhur darah, dan membuat leluhur darah terbang di udara. Dia bertindak sesuai aturan. Suara mendesing. Anehnya, tubuh blut progenitor terangkat ke udara dan melayang 10 meter di atas permukaan laut. Luar biasa! Kin Lai bertepuk tangan dan berseru pelan. Wajahnya penuh kegembiraan. Dia menganggup dan berkata, Sepertinya bahkan jika keluarga pandatang, aku tidak perlu menunggu kematian. Tubuh blut progenitor berubah menjadi artefak roh terbang yang bisa ditungganginya setelah ia menggerakkannya. Selain itu, kecepatannya juga sangat tinggi. Lumayan. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagiku untuk menemukan tablet penyegel iblis. Oleh karena itu, Kin Lai duduk di tubuh leluhur darah dan terbang bola bali antara pulau-pulau terpencil dan laut bagaikan sambaran petir berdarah. 15 menit kemudian, dia tiba di sebuah pulau yang ditutupi oleh pegunungan tandus. Dia segera merasakan aura tablet penyegel iblis. Tubuh blut progenitor segera bersiul ke depan. Di kaki gunung tandus terdapat lembah tanpa tumbuhan. Batu-batu tajam tersebar di mana-mana. Tablet penyegel iblis berada di sebelah batu besar berwarna hijau kecoklatan. Batu besar itu telah kehilangan semua kilaunya seolah-olah telah menghabiskan banyak energi. Kepala-kepala mayat dewa, masing-masing seukuran rumah, berserakan di sekitar tablet penyegel iblis seperti batu-batu di lembah. Kepala delapan mayat dewa juga kehilangan cahaya menyilaukannya dan menjadi pucat dan biasa saja. Kin Lai terbang turun dari tubuh blut progenitor. Dia melangkah maju dan mengambil dimensiling tablet, memegangnya di tangannya. Dia mencoba merasakannya dan menemukan bahwa energi aneh di dalam tablet penyegel iblis masih beredar. Tujuh cahaya dewa yang tidak terlihat di permukaan tablet itu tampaknya mengalami perubahan yang rumit. Ini adalah seruan lembut Kin Lai. Setelah berpikir sejenak, matanya bersinar terang dan ekspresinya menjadi bersemangat. Tablet penyegel iblis memurnikan roh tanah, logam, dan air. Dia tahu bahwa tidak akan lama lagi sebelum tablet penyegel iblis akan memberinya saripati jiwa ketiga roh tersebut, sama seperti yang telah diberikannya kepada roh kayu, roh guntur, dan roh api. 553. Benua Retakan Surgawi Banyak ahli telah berkumpul di sebuah pulau untuk membahas hal-hal penting. Makam para dewa telah dihancurkan, dan nasib semua praktisi bela diri yang berpartisipasi dalam ujian tersebut tidak diketahui. Makam para dewa adalah altar suci yang digunakan oleh ras petarung surga untuk membesarkan keturunan mereka. Berita tentang makam para dewa telah dibocorkan oleh sisa-sisa Sue Sazong, Kang Chukol. Berbagai berita telah tersebar ke negeri kekacauan melalui berbagai saluran. Para pemimpin pasukan peringkat perak terkejut dan mengirim pemimpin mereka ke sana. Kultus penyihir hitam mengirim Guan Xian. Orang ini bertanggung jawab untuk mengajarkan cara memelihara serangga Fudo di kultus penyihir hitam. Dia adalah instruktur utama mereka dan memiliki kultivasi di alam nirvana. Sekte Iblis Ilusi mengirim Si Siuling. Dia adalah saudara perempuan angkat dari guru Sekte-Sekte Iblis Ilusi, Yu Lingwei. Dia juga berada di alam nirvana. Sekte Terminator mengirim He Sangsheng. Dia adalah senior He Wei dan terkenal karena sifat pemarahnya. Gunung Pedang Surgawi mengirim Luonan. Dia adalah nenek Luo Chen dan salah satu dari lima pedang surgawi Gunung Pedang Surgawi. Xia Huki dari keluarga Xia Hu, Su Zi dari keluarga Su, dan Lin Bin dari keluarga Lin semuanya adalah tetua yang dihormati dari tiga keluarga besar. Tujuh pasukan peringkat silver yang hebat ini menaruh perhatian besar pada makam dewa. Orang-orang yang mereka kirim semuanya adalah orang-orang yang memiliki kekuatan nyata dalam pasukan mereka masing-masing dan sangat dipercaya oleh para pemimpin sekte mereka. Masing-masing dari tujuh pasukan mengirim selusin atau lebih elit untuk berpartisipasi dalam ujian makam dewa. Mereka juga mengeluarkan harta sekte mereka untuk memberi penghargaan kepada junior yang menang. Tidak seorang pun menyangka bahwa berita yang datang dari Gunung Binatang Sekolah Tianqi adalah bahwa makam dewa telah hancur dan semua peserta ujian telah hilang. Ketujuh kekuatan itu terkejut. Delapan mayat dewa tanpa kepala yang terikat di gunung di bawah laut telah terbebas. Tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Penatua Luo mencoba membuka jalan itu terlebih dahulu. Sayangnya dia tidak dapat menemukan lokasi tepatnya. Ini berarti makam para dewa kemungkinan besar tidak ada lagi. Biyu dari Sekolah Tianqi menghela napas panjang dan menjelaskan kepada orang-orang dari tujuh kekuatan. Dari informasi yang mereka terima sejauh ini, sesuatu pasti telah terjadi di makam dewa. Kalau tidak, mereka tidak akan dapat menemukan koordinat spasial. Kudengar Kang Cukol, sisa-sisa Sue Sazong, memberitahumu tentang makam para dewa. Siahuki dari Sekolah Tianqi mendengus dingin dan berkata, selama seribu tahun. Sue Sazong terbunuh oleh upaya gabungan semua pihak, dan semua praktisi bela diri yang mengolah seni roh darah diperlakukan sebagai orang luar dan dibunuh. Dan Kang Cukol adalah orang gila penghisap darah. Sekolah Tianqi-mu benar-benar berani menjalin hubungan rahasia dengan orang ini. Kurasa kecelakaan di makam dewa disebabkan oleh kecerobohanmu. Beraninya kau mempercayai orang seperti Kang Cukol. Berjalan bersama dengan Sekolah Tianqi ditakdirkan untuk mendorong kita ke dalam jurang api. Su Zi dan Lin Bin. Mereka semua menyampaikan pandangannya dan menuduh tindakan Sekolah Tianqi membahayakan publik. Guan Xian dari kultus penyihir hitam. Ekspresinya dingin saat dia mengangguk setuju. Kang Cukol bisa dikatakan sebagai momok terbesar di negeri kekacauan. Sekolah Tianqi-mu berkolusi dengan orang ini. Kamu seharusnya meramalkan bahwa kecelakaan besar akan terjadi di makam dewa. Seribu tahun yang lalu, kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar telah menyatukan semua kekuatan untuk menghancurkan Sue Sazong. Keempat kekuatan ini selalu menganggap Sue Sazong sebagai duri dalam daging mereka. Mereka tidak pernah menyerah memburu sisa-sisa Sue Sazong. Kang Cukol adalah pelaku dari insiden seribu tahun yang lalu. Di mata mereka, Kang Cukol adalah orang yang paling menakutkan. Mereka selalu mencari Kang Cukol dan memikirkan segala cara untuk membunuh orang ini. Ketika mereka mendengar bahwa sekolah Tianqi telah berkolusi dengan Kang Cukol, mereka menjadi sangat marah. Tentu saja, mereka tidak memperlakukan sekolah Tianqi dengan ramah. Kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar adalah satu-satunya yang memandang Sue Sazong sebagai musuh masyarakat. Biyu mencibir. Keempat kekuatan itu juga yang memberi perintah untuk memburu Sue Sazong. Kami, Sekte Arte Faksurgawi, tidak pernah mengatakan bahwa kami harus menghancurkan Sekte Iblis Darah. Satu-satunya alasan Sekte Arte Faksurgawi bertindak saat itu adalah karena Jiang Zuse dan yang lainnya terlalu kejam. Mereka bahkan berani meminum darah murid-murid Sekte Arte Faksurgawi. Itulah sebabnya Sekte Arte Faksurgawi bergabung dengan kalian untuk memberi mereka pelajaran. Saat itu, hanya ada beberapa orang di Sue Sazong yang meminum darah manusia untuk berkultivasi. Si Siuling dari Sekte Iblis ilusi menghela nafas dan berkata, Tindakan kita saat itu agak tidak pantas. Sekte Iblis ilusi dan kultus penyihir hitam sama-sama berada di benua pembantaian surgawi, dan kedua belah pihak tidak pernah berhenti bertarung. Guan Xian mewakili kultus penyihir hitam, jadi dia tentu saja harus menolak. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Sue Moyan adalah penerus sejati Sue Sazong. Master Sekte Yu Lingwei telah memberitahunya hal ini ketika dia menerima Sue Moyan sebagai murid langsungnya. Itulah sebabnya dia berdiri di pihak Sue Sazong. Tindakan Sue Sazong saat itu terlalu keji. Itulah sebabnya semua orang bergabung untuk menyerangnya. Sekte Terminator juga berpikir bahwa tidak perlu membunuh mereka semua. He Sangsheng berkata dengan acuh tak acuh. Banyak murid Sue Sazong yang tidak minum darah manusia untuk berkultivasi. Mereka tidak boleh diburu. Luonan dari Gunung Pedang Surgawi juga mengemukakan pendapatnya. Kami juga berpikir kami bertindak terlalu jauh saat itu. Kata Tumou dari Beast Mountain. Aliran Tianqi, Sekte Iblis Ilusi, Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Gunung Binatang semuanya mengemukakan pendapat mereka mengenai masalah Sue Sazong. Hal ini menyebabkan ekspresi Guan Xian dan para tetua dari tiga keluarga besar berubah. Setelah bertukar pandang, tatapan mereka berangsur-angsur berubah serius. Seribu tahun lalu, ketika kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar mengganggu Sue Sazong, kekuatan ini diam-diam setuju dan tidak mengajukan keberatan apapun. Mengapa angin tiba-tiba berubah arah? Guan Xian, Xia Huki, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka diam-diam waspada. Mereka merasa bahwa ada kekuatan tak dikenal yang diam-diam berusaha mengubah sikap kelima kekuatan ini. Hal ini membuat mereka merasakan adanya bahaya. Jangan bicara soal Sue Sazong dulu sekarang. Guan Xian mengganti topik pembicaraan dan berkata, apakah kamu tidak punya ide bagaimana menangani masalah makam dewa? Apakah kamu pikir sekolah Tianqi dan Gunung Binatang adalah pemimpinnya? Feng Yi dari sekolah Tianqi dan master sekte Gunung Binatang Qi yang tidak datang secara langsung. Di mata orang banyak, kedua kekuatan ini jelas menyembunyikan sesuatu. Saat makam dewa disebutkan, sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan sekte Iblis Ilusi segera mencapai kesimpulan yang sama dan menembaki Biyu dan Tumou. Jangan khawatir, semuanya. Hancurnya Graveyard of Gods tidak serta merta berarti semua orang akan mati. Biyu mengangkat tangan untuk menenangkan kerumunan. Bahkan jika semua orang yang berpartisipasi dalam persidangan meninggal, tubuh para elit kuno di makam dewa tidak akan hancur. Menurut informasi sekolah Tianqi, setelah makam dewa hancur, banyak mayat elit kuno melarikan diri. Mereka seharusnya mendarat di tanah kekacauan. Kami memanggil semua orang ke sini dengan harapan kami dapat bekerja sama dan mencari wilayah Anda. Mungkin kami akan menemukan beberapa petunjuk. Anda memanggil kami ke sini untuk memberitahu kami hal ini. Anda ingin kami mencari mayat para elit kuno tanpa tujuan. Ekspresi Guan Sian menjadi gelap. Bukannya kita tidak punya arah. Menurut informasi yang kami peroleh, wilayah laut yang tandus dan tak berpenghuni di antara benua-benua kemungkinan besar adalah tempat jasad para elit kuno mendarat. Bikamu bilang. Semua orang, sampaikan perintah dan suruh bawahan kalian mencari. Mungkin mereka akan menemukan sesuatu. Tumou juga mengatakan. Ketika tujuh kekuatan lainnya melihat bahwa sekolah Tianqi dan gunung binatang tidak mau banyak bicara, mereka tidak punya pilihan selain melaksanakan perintah tersebut. Akibatnya, di bawah perintah sembilan kekuatan besar peringkat perak, banyak kekuatan kecil, sekte, dan klan mulai mencari mayat elit kuno seolah-olah mereka sedang mencoba peruntungan. Berita bahwa sembilan pasukan besar peringkat perak telah mengeluarkan perintah bagi ribuan pasukan kecil di bawah komando mereka untuk mencari mayat para elit kuno yang tersebar di seluruh tanah kekacauan dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Keluarga Pan juga menerima perintah dari sekte iblis ilusi. Di atas kereta perang kristal, pantong berkata dengan ekspresi serius, setidaknya tujuh hari lagi. Para anggota keluarga Pan mengerutkan kening. Mereka tidak sesantai dan sebahagia sebelumnya. Kita harus bergegas. Saat ini, semua pasukan besar sedang mencari mayat para elit kuno. Jika kita membiarkan yang lain sampai di sana terlebih dahulu, keluarga Pan akan kehilangan kesempatan besar. Pantong menarik nafas dalam-dalam dan memerintahkan, bergeraklah dengan kecepatan penuh. Bahkan jika kereta perang rusak, kita harus menghadapi angin dan sampai di sana secepat yang kita bisa. Kereta perang itu melaju menembus lautan awan bagaikan tiga sambaran petir. Keluarga Pan tidak keberatan merusak kereta perang kristal berharga mereka untuk mencapai tempat di mana jasad para elit kuno telah jatuh. Mereka harus menjarah hasil kerja keras mereka sebelum pasukan lain menemukan mereka. 554 Yang tidak diketahui Kin Lai adalah bahwa setiap kekuatan di tanah kekacauan, besar dan kecil, sedang mencari sisa-sisa elit kuno. Kin Lai tinggal di tengah lembah gunung. Kepala delapan mayat dewa berserakan di sekelilingnya dengan tidak teratur. Dia menyingkirkan tablet penyegel iblis dan mempelajarinya berulang kali. Ia berusaha menggunakan kesadaran pikirannya untuk menyelidiki permukaan tablet itu lagi dan lagi, tetapi tablet itu selalu terdorong menjauh. Sekalipun dia sudah membentuk koneksi dengan tablet penyegel iblis, sekalipun dia sudah meneteskan setetes darah di sana, dia tampaknya masih belum menerima pengakuan sejati dari tablet itu. Hal ini membuatnya merasa agak tertekan. Tak berdaya, ia terus mengisi kekuatannya dengan kristal jiwa dan batu roh sehingga ia berada dalam kondisi puncak. Lima hari setelah Pan Kian-Kian menyebarkan berita tersebut. Puff! Saat kristal jiwa lainnya meledak, Kin Lai duduk di tengah lembah gunung, danau jiwa dalam benaknya bergelora dengan ombak. Jiwa sejatinya yang tenggelam dalam danau jiwanya, dibersihkan oleh ombak. Benang-benang energi jiwa berkumpul dan memurnikan jiwa sejatinya seperti api yang menakjubkan. Dia sedang maju ke tahap akhir alam Netterpasej. Enam hari kemudian, Du Siang-Yang dan yang lainnya berhenti mencari sisa-sisa elit kuno. Mereka berkumpul di pantai dan melaporkan temuan mereka. Di pulau terpencil ini, terdapat tiga sisa peninggalan elit kuno, satu peninggalan orang surah, dan dua peninggalan binatang ras roh raksasa. Empat mayat mengapung di air di sekitar mereka. Dua mayat berasal dari ras sayap abu-abu, satu dari ras binatang buas, dan satu dari ras mu. Di pulau lainnya, ada kerangka berbentuk naga. Semua orang mendiskusikan target yang mereka temukan. Seperti yang diduga, sebagian sisa-sisa elit kuno melarikan diri dari tanah para dewa terkubur sama seperti yang kami lakukan. Du Siang-Yang mengusap dagunya. Dia mendesah. Mayat orang surah di pulau ini pasti telah mengembangkan kekuatan api saat ia masih hidup. Dia pasti telah mengembangkan kekuatan api saat dia masih hidup. Setiap tulang di tubuhnya mengandung kekuatan api yang berkobar. Sayangnya saya tidak berani bergerak atau bertindak gegabuh. Tubuh orangmu dipenuhi dengan energi kehidupan yang halus. Xie Jing-Suan menatap suwe moyan dan berkata dengan acu-ta-acu, tubuh orangmu akan sangat membantu baik untukmu maupun aku. Dia hanya bisa menunggu Kin-Lai. Suwe moyan juga merasa sedikit tidak berdaya. Ibunya, dia membutuhkan mata air kehidupan untuk memulihkan fungsi hidupnya. Tubuh ahli sukumu, setelah jiwanya hancur, esensi hidupnya masih utuh. Setelah esensi kehidupan dimurnikan dan dipadatkan menjadi mata air kehidupan, ibunya akan mampu bangun dan berdiri dengan penuh semangat. Itulah impiannya. Sayangnya, setelah kematian tragis Ye Yi Hao dan Huang Zuli, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Saya juga punya target dalam pikiran. Mata Song Tingyu bersinar dengan cahaya aneh saat dia diam-diam menantikannya. Apakah Kin-Lai belum menemukan tablet penyegel iblis? Luo Chen mengerutkan kening. Seharusnya hal ini tidak terjadi. Du Xiang yang tercengang. Dia menatap ke arah laut yang jauh. Beberapa waktu lalu, aku melihatnya mengendarai tubuh leluhur darah dan berkeliaran di permukaan laut. Kupikir dia seharusnya bisa menemukan tablet penyegel iblis dengan cepat. Mungkin dia tertunda karena sesuatu. Song Tingyu menyelah. Keluarga Pan akan tiba dalam satu atau dua hari. Suara dingin si Ye Jing Suan mengingatkan semua orang. Semua orang tanpa sadar memandang ke arah sebuah gua. Pan Kian Kian masih terkurung di gua yang jaraknya beberapa ribu meter. Semua orang menunggu kedatangan keluarga Pan sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk berunding dengan mereka. Sue Mo Yan ingin mengatakan sesuatu tentang Kian Kian, tetapi ragu-ragu. Ketika dia menyebut-nyebut Pan Kian Kian, orang-orang yang tengah berdiskusi dengan sungguh-sungguh tiba-tiba terdiam. Ekspresi mereka jelek. Melihat ekspresi mereka, Sue Mo Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dia tahu dia tidak dapat mengubah pendapat mereka tentang Pan Kian Kian, jadi dia hanya bisa menutup mulutnya. Sebuah artefak roh terbang melesat mendekat. Gao Yu, yang berada paling jauh dari kelompok itu, sedang duduk dengan tenang di bawah pohon kelapa. Tiba-tiba, ia membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya dingin. Ekspresi semua orang berubah. Pasti itu keluarga Pan, Du Siang Yang berteriak. Mereka tiba jauh lebih awal dari yang diharapkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Song Ting Yu menjadi cemas. Sial, kemana Kin Lai pergi? Mengapa dia belum kembali? Lupakan Kin Lai untuk saat ini. Du Siang Yang berpikir sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Gao Yu, tolong bawa Pan Kian-Kian ke sini. Gao Yu mengangguk. Di dalam gua yang jaraknya beberapa ribu meter, Pan Kian-Kian terikat oleh hantu. Wajahnya pucat, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Energi in dari hantu telah menggerogoti pikirannya, dan akhir-akhir ini dia berada dalam kondisi ketakutan dan kegelisahan. Suara mendesing. Para hantu itu tiba-tiba melayang ke udara dan membawanya keluar dari gua. Mereka terbang sampai ke tengah kerumunan sebelum perlahan turun ke tanah. Tali abu-abu para hantu terus mengikatnya dengan erat. Bibir Pan Kian-Kian bergetar. Ia ingin berbicara, tetapi kekuatan para hantu itu mencegahnya melakukannya. Dia menatap Suemoyan dengan mata memohon, berharap Suemoyan akan melepaskannya dan memohon atas namanya. Saya sudah mencoba, tetapi tidak ada gunanya. Saya tidak dapat membantu Anda. Suemoyan tidak berani menatapnya. Wajah Pan Kian-Kian pucat pasti. Ia benar-benar putus asa. Ia tahu bahwa nasibnya kemungkinan besar sudah ditentukan. Jika keluarga Pan menganggapmu serius, mungkin kau tidak perlu mati. Du Siang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia mengatakan ini, api harapan kembali menyala di mata Pan Kian-Kian. Ia telah menaruh harapannya pada pamannya, Pantong. Ia merasa bahwa Pantong mungkin akan berkompromi demi dirinya dan membiarkannya lolos dari malapetaka ini. Diam-diam dia berharap. Mereka datang begitu cepat, kata Luo Chen dingin. Semua orang memusatkan pandangannya. Tiga kereta perang kristal yang bercahaya redup, jelas tertutup retakan, bergoyang saat terbang melalui lautan awan. Kereta perang yang seharusnya berkilauan itu tampak seperti gadis kecil yang telah diterjang badai yang dahsyat. Mereka tampak sangat menyedihkan. Namun, orang-orang di kereta perang itu bersemangat tinggi. Keserakahan di mata mereka tidak dapat disembunyikan, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Fluktuasi energi darah yang kuat terpancar dari kereta perang. Seorang tetua keluarga Pan memegang cermin mengilap di kedua tangannya. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berteriak. Ada lebih dari satu. Ada lebih dari selusin energi daging dan darah yang melonjak. Ini, setidaknya ada selusin kelompok elit kuno di sini. Anggota keluarga Pan di tiga kereta perang kristal. Mereka semua gembira, seakan-akan telah disuntik dengan darah ayam. Pantong melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, mari kita cari tahu dulu apa yang terjadi di sini melalui dia. Benar, dia bilang dia punya beberapa teman di sini. Niat membunuh terpancar di mata Pantong. Para praktisi bela diri keluarga Pan telah mencapai konsensus sebelum datang ke sini. Mereka secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Berhentilah mencari. Kami di sini. Dusiang yang berteriak dengan suara tinggi. Karena mereka akan terungkap cepat atau lambat, Dusiang yang tidak berencana untuk bersembunyi. Dia menunjuk ke arah lautan awan dan menunjukkan lokasinya. Anggota keluarga Pan di kereta perang kristal tiba-tiba terdiam. Ketiga kereta perang compang camping itu melaju kencang. Tak lama kemudian, tiga kereta perang kristal itu mendarat di pulau terpencil. Hampir seratus anggota keluarga Pan dari berbagai kerajaan turun dari kereta perang itu. Mereka mengepung mereka tanpa sepatah katapun. Sue, Nona Sue. Luo Chen dan Dusiang yang dari Gunung Pedang Surgawi. Siapakah orang-orang itu? Seseorang segera mengenali Sue Moyan. Luo Chen dan Dusiang yang, bagaimanapun, tidak tahu apa-apa tentang Gao Yu, Song Ting Yu, dan Xie Jing Suan. Nona Sue, Anda juga di sini. Pantong tersenyum hangat dan berkata, mengapa kian-kian ditahan oleh Anda? Apakah kalian memiliki konflik kecil? Sue Moyan sangat terkenal di Sekte Iblis Ilusi. Master Sekte Yu Lingwei sangat menghormatinya. Tidak ada seorang pun di pasukan bawahan Sekte Iblis Ilusi yang berani tidak menghormatinya. Di mata banyak orang, Sue Moyan akan menjadi pemimpin Sekte di masa depan. Yu Lingwei akan mempercayakan tanggung jawab besar kepadanya dan mengambil alih masa depan. Dulu, setiap kali Pantong pergi ke Sekte Iblis Ilusi untuk memberi penghormatan, dia akan selalu bersikap hormat dan penuh hormat saat melihat Sue Moyan. Dia tidak berani meremehkannya sedikitpun. Dia selalu berusaha mengjelat Sue Moyan dan berharap dia akan menjaga pankian-kian dengan baik. Kali ini, ketika dia tiba-tiba melihat Sue Moyan, dia belum mengubah karakternya. Dia masih tampak sangat rendah hati dan sopan. Sue Moyan menatap Pantong dengan jijik. Dia telah mendengar dengan jelas perkataan anggota klan Pan Family di kereta Perang Kristal itu. Bahkan sekarang, mereka tidak dapat menyembunyikan keserakahan yang membara di mata mereka. Dia tahu mengapa keluarga Pan datang. Dari retakan pada tiga kereta Perang Kristal, dia tahu bahwa keluarga Pan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang, Pantong masih munafik, datang dengan wajah penuh senyum. Di matanya, dia benar-benar menjijikkan dan jelek. Tanpa izin kami, kian-kian membocorkan informasi kami kepada Anda, jadi kami memenjarakannya. Sue Moyan tidak ingin berpura-pura bersikap sopan kepada Pantong. Dia langsung menyatakan inti permasalahannya. Jika kamu pergi sekarang dan tidak berlama-lama di sini, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa pada kian-kian. Kami di sini untuk membantu Anda. Pantong berkata dengan nada mendesak. Kau pergi saja, atau kami bunuh Pan Kian-kian. Dusiang yang bahkan lebih terus terang. Pan Kian-kian menatap pamannya Pantong. Patriark, mereka tahu mengapa kita ada di sini. Seseorang berkata dengan suara rendah, niat membunuh perlahan muncul di matanya. Senyum di wajah Pantong perlahan memudar. Ekspresinya segera menjadi gelap. Lepaskan kian-kian dan menyerahlah. Aku bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan mengambil nyawa kalian. Sebelum datang ke sini, aku berjanji pada kian-kian bahwa aku tidak akan membunuhmu. Aku bisa menjanjikan ini padamu. Bagaimana kalau tidak, Song Tingyu mendengus dingin. Kalau begitu, kalian semua akan mati bersama kian-kian. Pantong mengerutkan kening. Sue Moyan adalah putri surga dari sekte Iblis Ilusi, dan kedua wanita ini bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Pantong menjilat bibirnya, matanya yang mesum menjelajahi Sue Moyan, Xie Jing Suan, dan Song Tingyu. Kakak, kau tahu aku suka ini. He he, dia adalah adik laki-laki Pantong dan paman keempat Pantian-kian. Gao Yu, bunuh Pantian-kian. Aku rasa keluarga Pan tidak berniat membiarkan kita pergi. Dusiang yang mengangkat bahu. Dia menatap Pantong lekat-lekat. Gao Yu, Sue Moyan, dan Pantian-kian semuanya menatap Pantong dalam-dalam. Pantong tetap diam. 555. Jiwa yang memasuki mulut Pantian-kian tiba-tiba terbang keluar di bawah kendali Gao Yu. Pantian-kian akhirnya bisa berbicara lagi. Dia berteriak ketakutan, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Dia tiba-tiba menatap Pantong dan berkata dengan mendesak, Paman, selamatkan aku. Pantong mengerutkan kening dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, dan mendesak. Kian-kian, tubuh para elit kuno ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi keluarga Pan. Kita tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Kian-kian, jangan khawatir. Kami akan mengubur orang-orang ini bersamamu. Teriak Pantau. Banyak tetua keluarga Pan mengungkapkan ketidakberdayaannya, namun tidak ada seorangpun yang bangkit untuk mendukung Pantian-kian. Semua orang bersiap mengorbankan Pantian-kian. Saya. Mata cerah Pantian-kian kehilangan semua kilaunya saat dia menatap keluarganya. Hatinya telah mati seperti abu. Gao Yu dan Dusiang yang berteriak. Mata dingin Gao Yu bersinar dengan cahaya dingin saat ia bersiap untuk membakar jiwa Pantian-kian dengan seni roh yang aneh. Bia Suemoyan berteriak ketakutan, lepaskan dia. Baiklah, anehnya, Gao Yu benar-benar menganggup dan setuju. Bahkan Suemoyan pun tercengang. Ia tidak menyangka Gao Yu akan setuju begitu saja. Anggota keluarga Pan bahkan lebih terkejut lagi. Heh, jangan pikir kami akan membiarkanmu hidup hanya karena kau membiarkan Kian-kian pergi. Pantau terkekeh. Diamlah. Pantong berbalik dan melotot padanya. Kemudian, senyum kembali tersungging di wajahnya. Asalkan Kian-kian baik-baik saja. Saya bisa menjanjikan itu pada Anda. Kalian semua bisa hidup. Pantau terkejut. Diam. Ekspresi Pantong mengeras. Gao Yu dan Dusiang yang terkejut. Aku akan memenjarakan jiwanya. Gao Yu menjawab dengan dingin. Riak energi jiwa menyebar dari cincin berwajah ogre di jari Gao Yu. Cincin berwajah raksasa di jari Gao Yu menyebabkan banyak benang jiwa abu-abu melayang diam-diam dari kedalaman mata Pantian-kian. Seolah-olah ditarik oleh cincin di jari Gao Yu, benang-benang itu menghilang ke dalamnya. Pop. Tubuh kecil Pantian-kian jatuh lemas ke pantai, tanpa aura jiwa apapun. Roh-roh pendendam dan roh-roh jahat yang berkumpul di sekelilingnya tiba-tiba berkumpul bersama. Mereka berubah menjadi jiwa ganas yang melolong marah pada anggota keluarga Pan. Hampir pada saat yang sama, Gao Yu mendengus dan berkata, Keluar. Ledakan. Dewa jahat setinggi 100 meter tiba-tiba muncul di hadapan Gao Yu. Dia tidak lain adalah dewa jahat yang telah dia singkirkan di tanah para dewa yang terkubur. Jiwa jahat yang terbentuk dari roh-roh pendendam berputar di udara dan tiba-tiba masuk ke dalam tubuh dewa jahat. Dewa jahat, yang tidak memiliki fluktuasi jiwa, langsung menjadi ganas setelah jiwa ganas itu memasukinya. Dia melepaskan aura jahat dan berbahaya. Di sisi lain, tubuh Gao Yu seperti sinar cahaya. Tiba-tiba, dia duduk di bahu kiri dewa jahat dan menatap kelan keluarga Pan dengan matanya yang dingin dan jahat. Melolong. Dengan raungan yang membelah angkasa, dewa jahat yang tingginya 100 meter, bertanduk melengkung di kepalanya, dan bersayap lebar di punggungnya, mengulurkan tangannya yang seperti kait dan menekannya ke arah keluarga Pan. Kedua tangannya bagaikan dua awan hitam pekat yang menghantam orang-orang itu. Retak. Ledakan. Enam anggota keluarga Pan ditekan oleh tangan raksasa dewa celaka, tulang-tulang mereka hancur dan tubuh mereka meledak. Monster macam apa ini? Pantau berteriak tanpa sadar. Dia ketakutan setengah mati dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Tubuh makhluk hidup purba. Ini adalah dewa jahat dari dunia neter. Ekspresi Pantong pun berubah. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Pantau menjadi pucat karena ketakutan. Orang yang mengendalikan dewa jahat ini adalah bocah nakal yang duduk di bahunya. Selama dia mati, dewa jahat ini tidak akan bisa bergerak. Mata Pantong menyala dengan penuh semangat. Jika kita menangkap dewa jahat ini dan menjualnya kepada ras jahat di alam neter di masa depan, keluarga Pan pasti akan dapat memperoleh sumber daya yang tak terbayangkan jumlahnya. Siapa yang tahu berapa banyak teratai daun sembilan yin mendalam yang dapat kita tukarkan? Mendengar kata-kata itu, seluruh anggota keluarga Pan mulai bersorak kegirangan. Untuk sesaat, tatapan semua anggota keluarga Pan tertuju pada Gowyu. Dia baru berada di alam neter passage, jadi membunuhnya tidak akan sulit sama sekali. Semuanya, menyebarlah. Jangan biarkan dewa jahat ini menyentuhmu, perintah tetua klan yang tenang itu. Para anggota klan keluarga Pan buru-buru menyebar dari kepungan mereka, berusaha sekuat tenaga menjauhkan diri dari dewa jahat. Patriark Pantong dan tiga tetua keluarga Pan tiba-tiba mengedarkan energi roh mereka dan melayang ke langit. Mereka adalah empat ahli alam fragmentasi. Keempat pasang mata tertuju pada Gowyu secara bersamaan. Adapun Kinlai, Dusiang yang melihat sekeliling dengan cemas. Gowyu memang luar biasa. Dia benar-benar bisa mengendalikan tubuh dewa jahat. Jika Kinlai datang lagi dan menenggelamkan jiwanya ke dalam tubuh leluhur darah lagi, kita mungkin tidak akan sebanding dengan keluarga Pan. Jangan lihat aku. Aku juga tidak tahu di mana dia. Song Tingyu tersenyum pahit. Meskipun mereka tahu bahwa keluarga Pan akan datang, mereka tidak menunjukkan banyak rasa takut. Mereka telah menaruh harapan mereka pada Kinlai. Kembali di makam dewa, Kinlai telah memperlihatkan kekuatan yang mengejutkan dan aura yang luar biasa saat mengendalikan tubuh leluhur darah. Selama Kinlai datang lagi dan menggunakan tubuh leluhur darah untuk membunuh anggota klan keluarga Pan, mereka mungkin dapat menghancurkan keluarga Pan di sini. Akan tetapi, Kinlai, orang yang menjadi harapan mereka pada saat kritis ini, tidak terlihat dimanapun. Jika dia masih berada di wilayah laut ini, dia pasti tahu bahwa keluarga Pan telah datang. Jika dia ingin datang, dia pasti sudah datang sejak lama. Ekspresi Luo Chen rumit. Dusiang yang berpikir sejenak, lalu tiba-tiba terdiam. Dia menggelengkan kepala dan mendesah. Apa maksudmu? Song Tingyu mengerutkan kening. Mereka mengira Kinlai telah meninggalkan kita. Ekspresi Xie Jingsuan acuh tak acuh. Menurut mereka, Kinlai telah mampu mengendalikan tubuh leluhur darah dan melarikan diri. Mereka mengira bahwa setelah memperoleh tablet penyegel iblis dan mengumpulkan semua tubuh elit kuno yang bisa dikumpulkannya, ia menggunakan tubuh leluhur darah untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin, Song Tingyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika dia benar-benar ingin meninggalkan kita, dia tidak akan peduli dengan kita di negeri para dewa yang terkubur. Saat itu, hal itu semudah mengangkat jari. Kali ini, keluarga Pan datang dengan kekuatan seluruh keluarga. Bahkan jika dia mengendalikan tubuh leluhur darah, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Luo Chen mendengus. Dia tidak dapat disalahkan karena berpikir seperti ini. Keluarga Pan jelas akan segera datang. Jika Kinlai ingin datang, dia pasti sudah datang mencari mereka sejak lama. Sekarang keluarga Pan berada tepat di depan mereka, tidak mungkin Kinlai tidak mendengar keributan itu jika dia masih di sini. Mereka semua telah menyaksikan kecepatan tubuh leluhur darah. Itu secepat kilat. Jika Kinlai ingin datang, dia seharusnya ada di sini sekarang. Sayangnya, Kinlai masih belum muncul. Luo Chen tidak begitu mengenal Kinlai, dan dia tidak memiliki kesan yang baik tentang pria itu. Tentu saja, dia tidak akan menganggapnya positif. Apapun alasannya, karena dia tidak datang, dia mungkin tidak akan bisa datang. Du Xiangyang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, jangan menaruh harapan padanya. Mari kita pikirkan cara untuk melewati keluarga Pan. Gao Yu lebih bisa diandalkan darinya. Luo Chen mendengus. Ya, Gao Yu adalah harapan semua orang. Selama dia baik-baik saja, Dewa Jahat dapat mempertahankan kekuatan penghancurnya dan kita mungkin bisa bertahan hidup. Du Xiangyang menjadi bersemangat. Semua orang tanpa sadar melihat ke arah Gao Yu. Saat ini, semua anggota keluarga Pan fokus pada Gao Yu. Tidak ada yang peduli pada mereka. Mereka tidak memiliki artefak roh terbang, kapal, atau binatang roh. Keluarga Pan tidak khawatir mereka akan melarikan diri. Selama mereka berurusan dengan Gao Yu, akan mudah untuk membunuh mereka. Aduh! Raungan Dewa Jahat membumbung tinggi ke langit. Ia mengamuk di seluruh pulau terpencil menuju tempat berkumpulnya anggota keluarga Pan. Tanpa jiwa sejati, jiwa jahat yang terbentuk dari roh-roh pendendam hanya dapat mengendalikan tubuh Dewa Jahat. Ia tidak dapat melepaskan kekuatan jahat yang tersisa di tubuh Dewa Jahat. Dengan demikian, Dewa Jahat hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya untuk membunuh anggota keluarga Pan. Retak! Retak! Satu persatu anggota keluarga Pan yang terkena telapak tangan Dewa Jahat atau diinjak kakinya yang bagai batu besar langsung meledak dan mati. Saat Dewa Jahat menyerang, ia menarik tangannya secepat kilat, menghalangi serangan pantong dan ketiga tetua dengan punggung tangannya. Artefak roh yang berkilauan dan pedang berharga yang dibentuk oleh pantong dan ketiga tetua menghantam punggung tangan Dewa Jahat, tetapi hanya percikan api yang berterbangan. Mereka bahkan tidak berhasil menggores kulit Dewa Jahat. Tubuh Dewa Jahat sekeras besi dan batu. Artefak roh mereka tidak cukup tinggi, dan alam mereka berada di level yang lebih rendah, sehingga serangan habis-habisan mereka tidak dapat menembus pertahanan murni Dewa Jahat. Gao Yu duduk di bahu Dewa Jahat, ekspresinya menyeramkan. Matanya bersinar dengan cahaya jahat, seolah-olah dia telah mengendalikan seluruh situasi. 556 Di pulau terpencil itu, Dewa Jahat yang jahat menyerbu kemana-mana. Hampir seratus anggota klan keluarga Pan, semuanya setidaknya di alam Netterpasej, menghunus artefak roh yang bersinar dan berteriak dalam upaya menghentikan Dewa Jahat dan lolos dari kejarannya. Sayangnya, lebih dari selusin anggota keluarga Pan telah terbunuh hanya dalam beberapa menit. Tulang-tulang mereka semua diremukan oleh tangan Raksasa Dewa Jahat atau diinjak-injak hingga menjadi bubur. Pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Jangan dekat-dekat, semua anggota klan menyebar sejauh mungkin. Evakuasi pulau terpencil itu untuk sementara. Jangan biarkan Dewa Jahat ini menyentuhmu, perintah pantong. Dia dan tiga tetua keluarga Pan Alam fragmentasi melayang di udara, mengarahkan artefak roh mereka ke Gao Yu, dan melepaskan serangan yang kuat. Mereka tahu bahwa Gao Yu adalah kuncinya. Namun, setiap kali artefak roh hendak mengenai Gao Yu, Dewa Jahat akan menarik tangan Raksasanya pada waktu yang tepat. Dengan punggung tangannya yang seakan-akan menutupi langit, ia menghalangi dampak dari empat artefak roh praktisi bela diri alam fragmentasi. Punggung tangan Dewa Jahat itu seperti cakar tajam iblis. Cakar itu lebih keras dari baja yang paling keras. Semua serangan keempat tetua itu hanya bisa menciptakan percikan logam saat mengenai punggung tangan Dewa Jahat. Bahkan, percikan itu tidak bisa menembus kulit Dewa Jahat. Itulah sebabnya Gao Yu tidak pernah diserang secara langsung. Saya pikir keluarga Pan mungkin tidak dapat menangani Gao Yu sendirian. Orang ini sungguh tidak sederhana. Du Xiang yang tertawa. Sue Moyan dan Luo Chen yang seharusnya memasang ekspresi serius, menjadi tenang saat melihat keluarga Pan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Dewa Jahat. Jika keluarga Pan tidak dapat mengalahkan Dewa Jahat, mereka tidak dapat mengendalikan situasi di laut dan tidak dapat menyisihkan energi untuk menghadapinya. Mereka tentu saja senang menonton. Hef! Qin Lai tidak bisa diandalkan seperti Gao Yu. Luo Chen berkata dengan dingin. Dia marah pada Qin Lai karena tidak muncul pada saat kritis. Dia benar-benar memendam rasa kesal. Dia sangat tidak senang. Pasti ada hal lain yang menyebabkan dia tertunda. Sue Moyan berkata lembut. Sama seperti Song Ting Yu dan Xie Jing Suan, dia memercayai Qin Lai dari lubuk hatinya dan tahu bahwa Qin Lai tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Pan Tau berteriak pada pantong dari pulau itu. Jika kita tidak segera mengurus Dewa Jahat ini, keributan di sini mungkin akan menarik perhatian lembah bulan biru dan pulau matahari emas di dekatnya. Kedua pasukan pangkat tembaga ini telah mengincar keluarga Pan dengan penuh rasa iri. Jika kita memberi mereka kesempatan, semua usaha kita akan sia-sia. Diam, aku sedang mencoba berpikir, bentak Pantone. Dia juga bisa melihat bahwa situasinya tidak baik. Keluarga Pan juga telah menerima berita dari Sekte Iblis Ilusi. Mereka tahu bahwa ribuan pasukan di tanah kekacauan, besar dan kecil, sedang mencari sisa-sisa elit kuno di lautan antara benua. Selain keluarga Pan, Gold Sun Island dan Blue Moon Valley adalah dua kekuatan peringkat tembaga lainnya di wilayah laut ini. Pulau Matahari Emas dan Lembah Bulan Biru sedikit lebih kuat daripada keluarga Pan. Jika keluarga Pan tidak menjalin hubungan yang erat dengan Sekte Iblis Ilusi melalui Pan Kian-Kian, Pulau Matahari Emas dan Lembah Bulan Biru pasti sudah menyerang keluarga Pan sejak lama. Jika keluarga Pan tidak segera menenangkan dewa jahat, ombak besar bergulung-gulung di tempat ini, menimbulkan gangguan besar. Cepat atau lambat, hal itu akan menarik perhatian Gold Sun Island dan Blue Moon Valley. Ketika kedua kekuatan ini datang, semua usaha keluarga Pan akan sia-sia. Pan Tong melihat semuanya dengan jelas. Pan Long berpikir sejenak. Ia menatap orang yang melayang di belakang dewa jahat dan berkata, gunakan gelombang jiwa untuk menyerang lautan kesadaran anak itu. Patriark, Patriark, tubuh dewa jahat hanya bisa dikendalikan. Ia tidak bisa melepaskan energi jiwanya. Jangan khawatir. Saya segera lepaskan serangan jiwa. Baiklah. Orang yang bernama Pan Long itu setuju tanpa daya. Ia menjauh dari dewa jahat dan segera mengumpulkan kesadaran jiwanya, ingin mengubah metode serangannya. Pan Tong, kepala keluarga Pan, mengeluarkan jimat roh diok hitam dari jubahnya. Pada saat yang hampir bersamaan, Pan Long, yang berada di tahap awal alam fragmentasi, mengumpulkan seluruh kesadaran jiwanya dan menyerang Gao Yu. Arus jiwa yang tidak terlihat oleh mata telanjang melilit kesadaran jiwa Pan Long dan melesat ke arah Gao Yu seperti anak panah yang tidak terlihat. Ini menyerang pikiran Gao Yu secara langsung. Kau sedang merayu kematian. Gao Yu yang duduk di bahu dewa jahat menamparkan leher dewa jahat. Lima sinar cahaya jahat menyusup ke tubuh dewa jahat. Suara mendesing. Jiwa jahat yang telah memasuki tubuh dewa jahat meraung dan keluar dari mata dewa jahat. Ia berubah menjadi mulut iblis hitam pekat yang dapat melahap gunung dan sungai serta menghisapnya dengan ganas. Pan Long menjerit dengan keras. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kesadaran jiwanya, yang melekat pada gumpalan pikiran ini, ditelan tak terkendali oleh mulut iblis yang dibentuk oleh jiwa jahat itu. Pan Long memuntahkan setegup darah. Jiwa sejati dalam benaknya tiba-tiba menjadi kabur. Jiwanya langsung terluka parah. Dia membuang jimat roh diok hitam di tangan kepala keluarga Pan. Jiwa jahat itu berubah menjadi sambaran petir hitam dan terbang ke mulut iblis jiwa jahat itu. Mulut jiwa jahat itu tiba-tiba terbakar dengan api hitam. Tubuh jiwanya langsung mulai membusuk. Gao Yu memucat. Api karma yang membakar jiwa. Wahai jiwaku yang tersisa, Pan Long menjerit. Jiwa jahat itu meleleh, serangan jiwa yang ditelannya sebelumnya juga ikut larut. Tidak bagus. Jiwa jahat itu mungkin akan terbakar dengan api hitam. Menjadi abu. Du Siang yang telah mengamati situasi selama ini. Ketika dia melihat jiwa jahat itu dengan cepat menghilang setelah dibakar oleh api hitam, ekspresinya segera berubah. Ini buruk. Teriak Song Ting Yu. Gao Yu telah menggunakan jiwa jahat itu untuk mengendalikan tubuh dewa jahat. Sekarang setelah jiwa jahat itu dihancurkan, dewa jahat mungkin tidak akan bisa melakukan apapun. Xie Jing Suan dan Sue Moyan juga mengerutkan kening. Bersiap untuk berangkat. Pada saat ini, Gao Yu berteriak dingin. Gumpalan hantu keluar dari cincin berwajah ogre di tangannya. Hantu-hantu itu berubah dan bertransformasi menjadi jiwa jahat baru yang masuk ke dalam tubuh dewa jahat. Jiwa keji ini jelas jauh lebih kecil daripada yang sebelumnya. Kekuatannya mungkin jauh lebih rendah dari yang sebelumnya. Oleh karena itu, ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan dewa jahat. Itu juga jauh lebih lemah. Saat jiwa jahat itu masih terbakar oleh api karma pembakar jiwa, dewa jahat menggendong Gao Yu di punggungnya dan bergemuruh saat bergerak. Namun, kali ini, langkah dewa jahat terlihat sedikit goyah. Gerakan lengannya jauh lebih kaku dan tidak lincah seperti sebelumnya. Retakan. Dewa jahat menginjak-injak dan membunuh anggota klan keluarga pan lainnya. Dia hancur berkeping-keping. Orang ini bertanggung jawab untuk menjaga kereta perang kristal yang compang kemping. Setelah menginjak-injak orang ini sampai mati, dewa jahat mengangkat kereta perang dan melemparkannya ke arah Dusiangyang dan yang lainnya. Dusiangyang dan yang lainnya bergerak, mengumpulkan energi spiritual dan menatap kereta perang yang telah diambil oleh dewa jahat. Mereka bersiap untuk menaiki kereta perang dan melarikan diri. Jangan biarkan mereka kabur. Bagilah kelompok untuk mengejar mereka. Pantong berteriak kegirangan. Jiwa jahat yang dibentuk kembali oleh bocah itu jelas tidak memiliki kendali yang cukup atas dewa jahat. Serang. Sinar cahaya yang menyelaukan dibentuk oleh keempat ahli alam fragmentasi. Mereka menyerang Gau Yu lagi. Dewa jahat yang baru saja melempar kereta perang kristal itu buru-buru menarik kembali tangannya. Ia ingin memblokir serangan ini. Sayangnya, kecepatan dewa jahat menarik kembali lengannya kali ini jelas agak lambat. Ia tidak dapat sepenuhnya menghalangi posisi Gau Yu. Suara mendesing. Seberkas energi melewati celah jari dewa jahat dan mendarat di perisai cahaya gelap pelindung Gau Yu. Perisai cahaya itu langsung hancur. Bersembunyi di dalam, wajah Gau Yu yang sudah pucat menjadi semakin pucat, dan sepasang matanya yang dingin tiba-tiba meredup. Dia hanya berada di alam nether passage. Bahkan kekuatan sisa energi Pantong bukanlah sesuatu yang dapat ia tahan saat ini. Perbedaan besar antara alam nether passage dan alam fragmentasi menyebabkan dia tampak sangat lemah setelah kehilangan perlindungan dewa jahat. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Gau Yu dan dengan cepat merembes ke lehernya. Saat Pantong dan yang lainnya berteriak kegirangan dan hendak menyerang lagi, tubuh Gau Yu dilindungi erat oleh kedua tangan dewa jahat. Dewa jahat tidak terus mengamuk di pulau terpencil itu. Sebaliknya, dalam posisi aneh melindungi Gau Yu, ia bergerak menuju kedalaman laut. Di sisi lain, Du Siang Yang dan yang lainnya berhasil mengendarai kereta perang kristal yang compang camping itu dengan kecepatan penuh dan melarikan diri keluar dari pulau terpencil itu. Kejar mereka! Jangan biarkan satu pun lolos! Pantong menjadi bersemangat dan berteriak dengan mata merah, terutama ketiga wanita itu. Semua anggota keluarga Pan menjadi bersemangat saat ini. Mereka dapat melihat bahwa Gau Yu terluka dan kendalinya terhadap dewa jahat perlahan-lahan melemah. Adapun Du Siang Yang dan yang lainnya, di mata mereka, mereka hanya berada di alam Netterpasej. Mereka tidak perlu takut. Jangan dengarkan Pantong. Bunuh mereka segera. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Patriark Pantong berteriak. Oleh karena itu, anggota klan keluarga Pan mengendarai dua kereta perang kristal lainnya dan menyerang Du Siang Yang dan yang lainnya dengan niat membunuh. Pantong dan dua kultifator alam fragmentasi lainnya terbang di udara untuk mengejar Gau Yu. Di kereta perang kristal terkutuk itu, tangan Du Siang Yang ditekan ke poros cekung. Dia mengutuk, artefak roh terbang ini hampir habis karena serangan keluarga Pan. Itu tidak akan bertahan lama. Ayo lari sejauh yang kita bisa. Luo Chen memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kita tidak secepat mereka. Xie Jing Suan relatif tenang. Mereka menoleh ke belakang dan mendapati bahwa dua kereta perang kristal yang mengejar mereka jauh lebih cepat daripada mereka. Song Ting Yu berseru kaget. Para anggota keluarga Pan menggunakan energi spiritual mereka sebagai sumber energi sekunder untuk menggerakkan kereta perang. Kami melakukan hal yang sama. Luo Chen menyalurkan hampir semua energi spiritualnya ke kereta perang untuk meningkatkan kecepatannya. Yang lainnya melakukan hal yang sama. Kereta perang kristal yang hampir dihancurkan menjadi jauh lebih cepat setelah mereka memasukkan energi roh ke dalamnya. Akan tetapi, kecepatannya masih jauh lebih lambat dibandingkan dengan dua kereta perang milik keluarga Pan. Klan keluarga Pan jumlahnya lebih banyak dari mereka, dan wilayah kekuasaan mereka juga lebih tinggi. Wajar saja jika kereta perang kristal yang sama akan lebih cepat jika ditenagai oleh lebih banyak energi roh. Dilihat dari situasi saat ini, hanya masalah waktu sebelum keluarga Pan menyusul mereka. Mengingat budidaya dan jumlah mereka, tampaknya tidak akan lama sebelum keluarga Pan membunuh mereka semua. 557. Tak ada gunanya, kita tak bisa lari dari mereka. Mereka akan segera menangkap kita. Daripada menghabiskan seluruh energi roh mereka dan mati, lebih baik berbalik dan bertarung. Bahkan jika kita mati, kita akan menyeret beberapa anggota klan Pan family bersama kita. Di atas kereta perang kristal, Luo Chen tiba-tiba berhenti menyalurkan energi roh dan berbalik melihat ke belakang, ekspresi ganas di wajahnya. Ada puluhan anggota klan Pan family di dua kereta perang kristal di belakang mereka. Kultivasi mereka lebih tinggi dari mereka, dan jumlah mereka beberapa kali lipat lebih banyak. Seberapa keras pun mereka berusaha, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mereka akan dibunuh satu per satu. Sialan, kalau begitu, kita akan berbalik dan menabrak mereka. Ekspresi Dusiang Yang juga menjadi ganas. Dari tindakan para anggota klan keluarga Pan di belakang mereka, mereka tahu bahwa pihak lain telah mengeraskan hati mereka dan tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Menuangkan energi roh secara membabi buta ke dalam kereta perang hanya akan menunda mereka untuk sementara waktu. Mereka akan menghabiskan seluruh energi roh mereka. Jika itu yang terjadi, mereka bahkan tidak akan punya kekuatan untuk melawan dan akan dengan mudah dibunuh oleh keluarga Pan. Itu bukan hasil yang mereka inginkan. Tampaknya mereka tidak dapat melarikan diri. Nada bicara Xie Jing Suan dingin. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, berbalik dan serang mereka. Bertarung sampai mati. Jika kita bisa menghancurkan kereta perang kristal mereka dan menjebak anggota keluarga Pan di sini, bahkan jika kita mati, itu akan sepadan. Dusiang Yang mendengus. Berbalik, Sue Moyan juga berteriak. Astaga! Kereta perang kristal yang rusak itu tiba-tiba berhenti. Berkat usaha bersama semua orang, kereta itu tiba-tiba berubah arah. Kereta perang kristal itu segera menuju ke arah keluarga Pan. Setelah jeda sebentar, kereta itu melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Bulan Sabit Perak. Mekar api yang dapat membakar jiwa seseorang. Pedang dan tombak api yang berharga. Mereka lah yang pertama menyerang keluarga Pan. Bola iblis ilusi di tangan Sue Moyan berkelebat, menciptakan pemandangan ilusi yang membingungkan pihak lain. Pada saat yang hampir bersamaan, dia terus menggunakan seni rahasia Sue Sazong, memadatkan Blood Weeping Ghost Klaus ke udara. Cakar itu diselimuti kabut putih dan mencakar ke arah anggota klan Pan Family. Song Tingyu bersiul lembut, dan seekor kupu-kupu bersinar terang muncul di kepalanya. Itu terbentuk dari kekuatan spiritual murni. Ia melebarkan sayapnya dan melepaskan cahaya yang menyelaukan saat terbang menuju klan keluarga Pan, mencabik-cabik mereka. Mata sie jingsuan berubah menjadi warna hijau yang aneh. Para anggota keluarga Pan merasa pusing saat dia menciptakan fluktuasi energi aneh yang dapat mengganggu kekuatan hidup seseorang dan menyebabkan lautan roh dan titik akupuntur mereka runtuh. Semua orang mengaktifkan seni roh mereka, tidak lagi menahan apapun saat mereka membombardir para pengejar dari klan Pan. Kereta perang kristal di bawah mereka melaju ke depan bagaikan sambaran petir. Semua anggota keluarga Pan tercengang oleh serangan ganas yang mereka lepaskan. Mereka tidak menyangka bahwa junior-junior ini berani berbalik arah. Ketika pemenggal tujuh bulan tiba, sinar api jiwa terbakar, cakar hantu kupu-kupu pelangi, serta medan magnet yang kacau menyerbu ke depan, mengejutkan para anggota keluarga Pan dan membunuh mereka di tempat. Saat mereka berteriak dan berseru, kereta perang kristal yang compang kemping itu menyerang mereka dengan ganas. Jelaslah bahwa mereka siap binasa bersama-sama. Aku ingin ketiga wanita itu hidup, teriak pantau. Sebuah Fire Owl yang terbakar dengan api oranye melesat keluar dari dada pantau. Ujung Fire Owl menyemburkan lidah api yang mengejutkan. Fire Owl melolong saat menghantam kereta perang kristal. Kereta perang kristal yang panjangnya puluhan meter itu langsung terbelah dua. Kereta perang itu berderit saat hancur dengan cepat. Diagram raw energi yang tertulis di dalamnya tiba-tiba runtuh. Du Siang Yang dan yang lainnya di kereta merasa patah semangat ketika mereka menyadari bahwa mereka belum mencapai tujuan mereka. Song Ting Yu berteriak, meninggalkan kereta perang dan melarikan diri ke laut. Satu demi satu sosok turun dari langit, menuju ke laut dalam yang luas. Mereka tahu bahwa kesempatan mereka untuk melarikan diri telah sepenuhnya terputus setelah kereta perang kristal itu hancur. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan klan keluarga Pan. Bunuh Luo Chen dan Du Siang Yang segera. Tinggalkan mayat mereka untukku. Aku punya kegunaan lain untuk mereka. Pan Tao memerintahkan. Aku ingin ketiga wanita itu hidup. Anggota keluarga Pan yang berada di kereta perang kristal juga marah. Mereka mengemudikan kereta perang itu untuk turun ke laut guna menangkap mereka. Kelompok Luo Chen telah berbalik dan membunuh banyak anggota klan mereka. Hal ini membuat mereka marah, dan mereka ingin membalas dendam. Dapat dikatakan bahwa mereka telah memperoleh keuntungan. Du Siang Yang tersenyum getir saat terjatuh ke laut. Sayang sekali mereka tidak menghancurkan kereta perang mereka. Itulah satu-satunya penyesalan mereka. Sayang sekali, Luo Chen juga mendesah. Mata indah Song Ting Yu telah kehilangan cahaya menawannya, dan kulitnya pun tampak kelabu dan tak bernyawa. Dia juga putus asa. Kelompok itu tenggelam makin dalam ke laut, semakin dekat ke permukaan. Di atas kepala mereka, dua kereta perang kristal keluarga Pan mendekat dengan cepat. Anggota klan keluarga Pan di kereta perang itu memasang ekspresi dingin dan kejam dan sesekali tertawa kecil. Mereka pikir ini adalah akhir. Hem. Tiba-tiba, si Ye Jing Suan yang sedang terjatuh, tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru pelan. Ekspresi aneh dan besar muncul di wajahnya yang anggun dan anggun. Dia menatap ke laut dalam. Energi darah yang kuat sekali. Su E Mo Yan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Song Ting Yu, Luo Chen, dan Du Xiang yang tercengang mendengar seruan keduanya dan tanpa sadar menatap ke arah laut dalam. Sebuah pusaran air raksasa tiba-tiba terbentuk di laut biru yang dalam. Pusaran air itu berputar dengan cepat, menyebabkan gelombang besar naik. Lalu pusaran air raksasa kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan terbentuk di laut dalam. Delapan gelombang energi darah yang tak terbayangkan melonjak, menyebabkan Su E Mo Yan menjadi pucat karena terkejut. Memercikkan. Di tengah pusaran air raksasa itu, sepasang tangan perunggu besar tiba-tiba terentang dan menamparkan kereta perang kristal yang mendekat dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Sebelum anggota keluarga PAN bisa bereaksi, dua kereta perang kristal, yang panjangnya hampir 100 meter, ditampar oleh tangan perunggu raksasa. Puluhan anggota klan keluarga PAN di kereta perang menyemburkan darah saat mereka terkena serangan. Kereta perang itu bahkan belum hancur, tapi lebih dari separuh anggota keluarga PAN di dalamnya telah terbunuh oleh kekuatan suci. Tak ada satupun praktisi bela diri alam Netre Passage yang mampu bertahan lebih dari tiga detik sebelum meledak. Para ahli alam pemenuhan melolong dan menyemburkan darah saat kereta perang meledak berkeping-keping. Mereka jatuh ke laut dalam seperti sinar cahaya berdarah. Pantau, orang yang berteriak paling keras, mengalami patah tulang dada. Sebuah paku tulang menembus dagingnya, menyebabkan dia terlihat sangat menderita. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke laut. Wajahnya berlumuran darah saat dia menatap sepasang tangan perunggu raksasa itu. Mulutnya bergerak sebentar sebelum dia tiba-tiba berteriak, Mayat Dewa, Mayat Dewa. Para anggota keluarga PAN yang belum tewas seketika berteriak-teriak bagaikan melihat hantu di siang bolong. Mayat Dewa. Lebih dari setahun yang lalu, para ahli sekte Iblis Ilusi yang dipimpin oleh Master Sekte Yulingwei dan beberapa ahli alam abadi, menangkap Mayat Dewa tanpa kepala di laut terdekat. Selama pertempuran itu, anggota klan keluarga PAN bertanggung jawab untuk menjaga perimeter. Mereka menyimpulkan kekuatan Mayat Dewa dari getaran laut yang mengerikan. Mereka dipenuhi rasa takut terhadap Mayat Dewa. Namun sekarang, Mayat Dewa yang seharusnya terikat dengan benua retakan surgawi muncul dari laut dalam. Hal ini menyebabkan anggota keluarga PAN berteriak dan melarikan diri dengan panik. Memercikkan. Tangan perunggu raksasa terus bermunculan dari pusaran air raksasa, berputar di permukaan laut dalam bagaikan pohon kuno yang mengjulang tinggi. Sepasang tangan lainnya. Delapan pasang. Delapan pasang. Ya Tuhan, kenapa delapan mayat Dewa itu ada di sini? Setiap anggota keluarga PAN langsung pingsan dan berteriak ketakutan. Namun, yang lebih menakutkan bagi mereka adalah ketika kedelapan pasang tangan Dewa itu terjulur dan menangkap para anggota klan keluarga PAN yang hendak terjatuh ke dalam laut, lalu menarik mereka ke dalam laut. Tak lama kemudian, darah kental mengalir keluar dari delapan pusaran air raksasa. Anggota klan PAN family yang ditarik ke laut tampak dikunyah-kunyah dan dimakan oleh mayat-mayat Dewa. Banyak anggota keluarga PAN yang belum jatuh ke laut sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat saat melihat situasi tersebut. Energi spiritual mereka menjadi kacau, dan tubuh mereka membeku. Kakak, selamatkan aku. PAN TAU meratap seperti hantu. Pop 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 pop. Seperti Song Tingyu dan yang lainnya, sebagian anggota keluarga PAN jatuh ke laut pada saat yang sama. Saat mereka jatuh ke laut, para anggota keluarga PAN berusaha keras melarikan diri kembali ke pulau terpencil itu. Pada saat ini, pusaran air akan bergerak, dengan cepat mengejar anggota klan yang melarikan diri dan menarik mereka ke dalam pusaran air dengan tangan raksasa. Tak lama kemudian, bau darah yang menyengat akan menyembur keluar dari pusaran air. Semakin banyak anggota keluarga PAN berteriak dan jatuh ke laut. Mereka ditangkap dan dimakan hidup-hidup. Song Tingyu, Luo Chen, dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Ketika mereka melihat anggota keluarga PAN dimakan, mereka hampir muntah. Namun, mereka tidak berani bergerak. Mereka takut akan menarik perhatian para mayat dewa. Anehnya, delapan pusaran air raksasa dan enam belas lengan raksasa mayat dewa itu tampaknya tidak menyadari mereka sama sekali. Pusaran air itu menyapu mereka. Lengan-lengan raksasa yang mengerikan berputar di atas kepala mereka, mencengkram dan melahap anggota klan keluarga PAN yang hanya beberapa inci dari mereka. Namun mereka membiarkan saja. Ini, ini tidak benar. Setelah beberapa lama, Dusyang yang terbatuk-batuk dan memaksa dirinya untuk tenang. Bahkan jika mayat dewa itu buta, mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja, bukan? Song Tingyu dan yang lainnya juga bingung. Mereka semua merasa ini sangat aneh. Delapan mayat dewa dan enam belas lengan raksasa terus mendatangkan malapetaka di permukaan laut, menangkap satu demi satu anggota klan keluarga PAN. Luo Chen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Ada tiga anggota klan PAN family yang hanya berjarak sekitar 10 meter dari kita, dan mereka masih tersebar. Namun, tangan para mayat dewa itu berubah arah dan menangkap ketiganya. Mereka tidak bisa melihat kita. Song Tingyu berteriak. Para mayat dewa pasti menyadari hal ini. Namun, si Ejingsuan tidak mengerti mengapa mayat dewa membiarkan kami pergi. Karena akulah yang mengendalikan mayat dewa. Tawa mengejek Kin Lai tiba-tiba datang dari laut yang jauh. 558 Saat Kin Lai tertawa, mayat dewa besar muncul dari kedalaman laut satu demi satu. Di bawah sinar matahari kemasan, delapan mayat dewa bersinar dengan cahaya perunggu. Masing-masing dari mereka seperti gunung perunggu, melepaskan aura yang kuat. Anehnya, delapan mayat dewa itu tidak lagi tanpa kepala. Delapan kepala besar itu melekat pada tubuh mayat para dewa tanpa ada celah sedikitpun di antara mereka. Kepala-kepala mayat dewa di negeri para dewa yang terkubur telah terbang keluar dari makam para dewa dan akhirnya menyatu dengan mayat-mayat dewa sekali lagi. Kin Lai duduk di kepala mayat dewa terbesar sambil tersenyum pada mereka dari jauh. Mayat dewa yang didudukinya adalah mayat terakhir yang muncul di dekat pulau bulan laut, mayat yang memiliki tablet penyegel iblis tersembunyi di pusarnya. Delapan mayat dewa melayang dari kedalaman laut seperti delapan dewa kuno. Aura mereka yang mendominasi mengintimidasi seluruh lautan. Tiga mayat dewa itu memegang selusin atau lebih anggota klan keluarga Pan di tangan mereka. Mereka dijejali dengan mulut mereka yang berdarah. Mayat dewa lainnya mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka dan tubuh mereka berbau darah. Ki Kin Lai, Du Siang Yang berteriak. Mata Song Tingyu kembali berbinar saat dia menutup mulutnya dan berseru. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Wajah Luo Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Kin Lai akan mengendalikan delapan mayat dewa dan bersembunyi di kedalaman laut. Pada saat kritis, mayat dewa tiba-tiba menyerang dan menghancurkan dua kereta perang kristal keluarga Pan. Anggota klan keluarga Pan ditangkap dan dimakan. Situasinya berubah hampir seketika. Ayo naik, kata Kin Lai sambil melambaikan tangannya. Di bawah tatapan terkejut Du Siang Yang dan yang lainnya, mayat dewa yang paling dekat dengan mereka mengulurkan tangan dan menyebarkannya di permukaan laut. Mereka membeku sesaat. Mereka melirik Kin Lai. Baru pada saat itulah mereka berdiri dengan gelisah di atas tangan terbuka mayat dewa itu. Mereka telah menyadarinya. Tangan mayat dewa itu berlumuran darah dan tulang-tulang patah. Mayat-mayat dewa ini seharusnya bisa memahami kita, kata Du Siang Yang sambil tersenyum malu. Du Siang Yang tertawa canggung, ekspresinya gugup dan gelisah. Dia takut dia akan berakhir seperti anggota keluarga Pan dan dimakan oleh mayat dewa. Wajah Luo Chen juga sedikit pucat. Untungnya, mayat dewa ini jelas mampu bertindak sesuai dengan keinginan Kin Lai. Dia hanya meletakkan Du Siang Yang dan yang lainnya di bahunya yang sangat lebar. Semua orang berdiri kokoh di pundaknya. Mayat dewa itu segera mulai bergerak di kedalaman laut. Ia tampak seperti sedang menunggangi ombak saat memburu anggota keluarga Pan yang tersisa. Kakak, tolong, tolong aku. Pan Tau berteriak histeris sambil berlari ke arah pulau terpencil itu. Sekitar selusin anggota klan keluarga Pan yang tersisa juga ketakutan setengah mati saat mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Delapan mayat dewa bergerak bagaikan kilat di laut dalam, menginjak pusaran ombak yang sangat besar. Mereka mengejar para anggota klan Pan Family yang sebelumnya arogan dan lalim, lalu menghancurkan mereka sampai mati atau menelan mereka bulat-bulat. Atau masukkan langsung ke mulut. Retakan, retakan. Mayat dewa itu mengunyah, darah menyembur dari sudut mulutnya. Ia dengan kejam memakan anggota klan keluarga Pan. Pan Tau masih melarikan diri dengan gila. Mayat dewa yang diduduki Kin Lai mengayunkan lengan perunggu raksasa ke arah Pan Tau. Pan Tau menjerit kesakitan saat ia mencoba memutilasi dirinya sendiri untuk melarikan diri. Namun, ia baru saja memadatkan energi rohnya ketika ia merasakan aura yang dapat memusnahkan jiwanya. Mayat dewa itu menghembuskan nafas ke arahnya. Energi jiwa Pan Tau langsung menjadi kacau. Jiwanya menjadi liar, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan jurus melarikan diri apapun. Dia adalah orang terakhir yang ditangkap oleh mayat dewa. Sebuah tangan raksasa menariknya ke depan Kin Lai. Aku, aku Pan Tau berteriak, ingin mengatakan sesuatu dan menjelaskan dirinya sendiri. Kin Lai menyeringai padanya dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, orang ini akan dimakan hidup-hidup. Pan Tau menjadi sangat takut. Pada saat berikutnya, mayat dewa itu memasukkan Pan Tau ke dalam mulutnya. Dua baris giginya yang seperti gergaji mengatup, memotong Pan Tau menjadi dua bagian dan mengunyah daging serta tulangnya. Pulau terpencil, Gao Yu masih dikejar, teriak Song Ting Yu dengan tergesa-gesa. Baiklah, Kin Lai mengangguk. Delapan mayat dewa menggendong mereka di punggung dan dengan cepat mendekati pulau terpencil di tengah deburan ombak. Setelah menentukan arah, Kin Lai menunjuk ke belakang pulau dan berkata, di sana. Mayat-mayat dewa itu pun terbang menjauh. Mayat dewa melintasi jarak puluhan ribu meter hanya dalam beberapa langkah. Dewa jahat yang melindungi Gao Yu dengan kedua tangannya dan melaju di laut dalam tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Pantong dan para ahli alam fragmentasi lainnya dari klan Pan berenang di udara, melepaskan cahaya roh yang menyelaukan saat mereka membombardir punggung tangan dewa jahat dengan alat-alat roh mereka. Mereka ingin menghancurkan perlindungan tangan dewa jahat dan membunuh Gao Yu. Sebagai kepala keluarga Pan, Pantong menatap mata dewa jahat, jimat roh Giyok hitam di tangannya menyala dengan api hitam. Dia tampaknya mencari kesempatan untuk membakar abis jiwa jahat lainnya yang tersembunyi di dalam mata dewa jahat. Semua orang hanya bisa melihat dewa jahat yang lamban. Mereka tidak bisa melihat Gao Yu, yang dilindungi oleh kedua lengannya. Namun, dari situasi saat ini, mereka dapat mengetahui bahwa Gao Yu sedang dalam situasi yang buruk. M. Mayat dewa Ketika Kinlai melihat Pantong, anggota klan keluarga Pan juga melihat delapan mayat dewa menyerbu ke arah mereka. Di bawah terik matahari, delapan mayat dewa bersinar dengan cahaya ilahi. Mereka tampak agung dan mengesankan saat mereka melangkah di atas ombak besar. Aura mereka yang mengerikan mengguncang dunia. Pantong dan yang lainnya menjadi pucat. Membunuh. Di bawah komando Kinlai, enam mayat dewa yang tidak membawa orang menyerbu ke depan. Sinar cahaya ilahi yang menyilaukan melesat keluar dari mayat-mayat dewa seperti sungai bintang. Pelangi terbang ke langit dan menghujani anggota klan keluarga Pan. Mata Dusyangyang dan yang lainnya berbinar. Dari tindakan para mayat dewa, mereka mengetahui bahwa delapan mayat dewa ini berbeda dari dewa jahat yang dikendalikan Gao Yu. Gao Yu tidak dapat menggunakan kekuatan dewa jahat. Dia hanya dapat menggunakan jiwa-jiwa jahat untuk mengendalikan tubuh dewa jahat dan menggunakan tubuh fisiknya untuk menyerang dan bertahan. Namun, mayat dewa yang dikendalikan oleh Kinlai berbeda. Mereka benar-benar dapat melepaskan sejumlah besar kekuatan ilahi yang mengerikan. Cahaya ilahi yang menyilaukan dan pelangi bintang-bintang terbentuk dengan jelas dari pertemuan kekuatan yang mengerikan. Jelaslah bahwa kekuatan penghancur enam mayat dewa tidak dapat dibandingkan dengan dewa jahat, yang hanya bisa menggunakan kekuatan fisik untuk menyerang. Seperti yang diharapkan. Para praktisi bela diri alam fragmentasi dari keluarga Pan, termasuk Pantong, melepaskan energi roh mereka dan artefak roh hampir seketika hancur saat cahaya dewa dari enam mayat dewa membombardir mereka dengan sinar cahaya ilahi. Berlari. Ketika Pantong melihat situasinya tidak baik, dia bahkan tidak memikirkannya dan langsung melarikan diri kekejauhan. Enam mayat dewa itu melangkah di atas ombak besar seperti enam dewa kuno dari laut dalam. Mereka mengejar Pantong dan yang lainnya. Wuss! Jiwa yang jahat terbang keluar dari mata dewa jahat dan menghilang di antara tangan dewa jahat. Tangan dewa jahat yang melindungi Gaoyu akhirnya terlepas, memperlihatkan Gaoyu yang mulut dan lehernya berlumuran darah dan wajahnya sangat pucat. Batuk-batuk, akhirnya kau di sini. Gaoyu terbatuk keras, darah berbusa di sudut mulutnya, dan matanya tak bernyawa. Apa kabar? Teriak Kinlai. Aku baik-baik saja. Gaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan mati. Akankah Pantong lolos? Du Xiangyang mengerutkan kening. Dia tidak bisa. Ekspresi Kinlai dingin. Kecuali mereka adalah ahli alam nirvana, mereka tidak akan bisa lolos dari kekuatan enam mayat dewa ini. Mereka pasti akan mati. Bagus sekali. Du Xiangyang mendengus. Kinlai, mengapa kamu baru sampai di sini sekarang? Song Tingyu mengeluh. Jika kamu terlambat, Gaoyu dan kami mungkin tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Kinlai tersenyum kecut. Ceritanya panjang. Saat mereka berbicara, semua orang melihat mata kenam mayat dewa yang mengejar Pantong dan yang lainnya meledak dengan cahaya kemasan yang menakutkan. Cahaya itu seperti api kemasan yang menyala-nyala. Panasnya seperti matahari, dan membentuk jaring api yang menutupi lautan di depan mereka. Air laut tampak menguap dengan cepat. Gelombang panas menyebar ke arah mereka, memaksa mereka untuk memanggil perisai cahaya untuk menghalanginya. Jeritan mengerikan Pantong dan yang lainnya datang dari dalam jaring api. Beberapa saat kemudian, jeritan itu meredah. Jelaslah dia telah terbakar menjadi abu oleh amukan api. Hanya beberapa menit telah berlalu sejak tangan pertama mayat dewa terjulur dari pusaran laut menuju keluarga Pan yang sedang dibantai. Delapan mayat dewa itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pembantaian mereka terhadap keluarga Pan berlangsung cepat dan bersih, dan mereka dengan cepat menstabilkan situasi. Di masa depan, delapan mayat dewa ini akan menjadi pelindung surgawi Sue Sazong, kata Kinlai sambil menyeringai. Dalam waktu singkat, seluruh anggota klan keluarga Pan yang menyerbu dibantai oleh mayat dewa. Ketika kenam mayat dewa yang mengejar Pantong kembali dari laut di depan mereka, Luo Chen dan yang lainnya melihat dengan saksama dan menemukan ada bekas darah terbakar dan beberapa potong pakaian hitam di mulut mayat dewa tersebut. Tampaknya Pantong tidak luput dari kemalangan dimakan oleh mayat dewa setelah dibakar. Du Xiangyang berkata dengan santai dan penuh kepuasan, keluarga Pan datang dengan tergesa-gesa dan bersiap untuk menggunakan sisa-sisa elit kuno untuk membuat keluarga Pan melambung. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa para elit inti keluarga akan terbunuh dalam hitungan menit. Semua orang tahu bahwa setelah pertempuran ini, keluarga Pan, kekuatan pangkat tembaga, pasti tidak akan bisa bangkit lagi. Bahkan jika Sue Moyan dan Luo Chen tidak terus membalas dendam, keluarga Pan akan dengan cepat dilahap oleh kekuatan sekitar setelah kehilangan begitu banyak ahli mereka. Pertarungan antar faksi selalu tragis dan berdarah. Tanpa seorang ahli yang mengawasi klan, mustahil bagi mereka untuk dijarah oleh musuh. Bam! Kembali ke pulau terpencil, semua orang melompat dari bahu mayat dewa dan duduk di pantai. Gaoyu menyingkirkan dewa jahat dan duduk tanpa berkata apa-apa. Dia mengeluarkan pil hijau tua yang tampak seperti titik akupuntur jantung dan menelannya. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Delapan mayat dewa itu seperti delapan gunung tembaga kecil yang berdiri megah di sekeliling semua orang. Di bawah cahaya matahari, mereka bersinar dengan cahaya kemasan. Kinlai juga turun dari mayat dewa. Menghadapi tatapan penuh tanya dari semua orang, dia tersenyum pahit dan menjelaskan dengan canggung, Um, kebetulan aku berhasil menerobos dua hari yang lalu dan memfokuskan seluruh energiku padanya. Aku tidak memperhatikan apa yang kalian lakukan. Beberapa hari yang lalu, di lembah pulau terpencil lainnya, Kinlai menunggu tablet penyegel iblis untuk memurnikan roh logam, tanah, dan air. Ketika dia siap menerima esensi jiwa baru, dia terus-menerus menggunakan batu roh dan kristal jiwa untuk mengumpulkan energi. Hasilnya, ia dengan lancar menerobos ke alam berikutnya. Ketika ia menerobos ke alam berikutnya, seluruh energi, kesadaran jiwa, dan energi spiritualnya sedang kacau. Ia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Ketika dia akhirnya menyelesaikan terobosannya dan memasuki tahap akhir alam Netterpasej, dia segera menemukan bahwa kepala para mayat dewa yang tersebar di lembah telah terbang dengan sendirinya. Delapan kepala melesat keluar dari lembah. Di bawah tatapannya, mereka jatuh ke dalam delapan pusaran air di laut dalam. Kin Lai mengikutinya dan terkejut saat mengetahui bahwa delapan mayat dewa tanpa kepala yang seharusnya diikat oleh gunung binatang sekolah Tianqi ternyata berada jauh di bawah laut. Ketika delapan kepala mayat dewa bertengger di lehernya, tablet penyegel iblis yang telah memurnikan roh logam, tanah, dan air dalam cincin spasialnya terbang keluar dengan sendirinya. Tablet penyegel iblis melayang tinggi di atas delapan mayat dewa. Setelah itu, banyak rantai cahaya ilahi yang menyilaukan muncul. Ia memanjang dari permukaan tablet dan terhubung tepat ke bagian tengah dahi mayat dewa. Tablet penyegel iblis dan mayat dewa langsung membentuk koneksi. Hampir bersamaan, tujuh lingkaran cahaya warna lain melesat turun dari permukaan tablet dan menyelimuti dirinya. Lingkaran tujuh warna itu secara paksa menuangkan seberkas ingatan ke dalam lautan kesadarannya, yang memungkinkan dia menguasai bahasa dewa kuno. Dia hanya perlu menyentuh tablet penyegel iblis dan menggunakan bahasa itu untuk menyampaikan perintah, dan para mayat dewa akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakannya. Mayat-mayat dewa mendengarkan perintah dari tablet penyegel iblis. Dia dapat menggunakan tablet penyegel iblis untuk mengendalikan mayat-mayat dewa secara tidak langsung dan membuat mereka mencapai semua tujuannya. Bukankah mayat para dewa sudah mati? Bagaimana mereka bisa memahami dan membedakan maksud? Mata Dusiang yang terbelalak bingung saat dia melihat delapan mayat dewa yang bersinar dengan cahaya kemasan dan kekuatan yang menakutkan. Jika mereka tidak memiliki kesadaran jiwa, mereka seharusnya tidak dapat memahami bahasa manusia dan memahami niat Anda. Si Ejingsuan juga bingung. Siapa bilang mayat dewa itu sudah mati sepenuhnya? Qin Lai membalas. Mayat dewa, mayat dewa. Hanya mereka yang meninggal yang disebut mayat, kata Song Tingyu. Ketika mereka tanpa kepala, mereka bisa disebut mayat dewa. Namun, ketika kepala mereka terlepas dan tubuh mereka menyatu, mereka bukan lagi mayat tanpa jejak kesadaran. Qin Lai menyipitkan matanya, matanya bersinar terang. Dia berkata, mereka masih memiliki kesadaran sederhana dan jiwa yang belum lengkap. Mereka belum sepenuhnya mati. Tidak sepenuhnya mati. Semua orang terkejut. Mereka seharusnya seperti dewa jahat. Setelah jiwa mereka mati, mereka berubah menjadi gumpalan pikiran abadi yang menghilang ke dunia, tetapi mereka tidak hancur sepenuhnya. Gaoyu tiba-tiba menyelah. Semua orang menatapnya dengan terkejut. Gaoyu menyeka darah di sudut mulutnya. Wajahnya pucat, dan matanya bersinar dengan cahaya yang dalam. Dia berkata dengan suara dingin, setelah semua makhluk hidup mencapai alam abadi, jiwa mereka hampir tidak akan pernah hancur secara alami. Bahkan jika tubuh mereka mati dan jiwa mereka mati, jiwa mereka mungkin masih meninggalkan jejak dan pikiran yang tersebar ke seluruh dunia. Tampaknya Gaoyu tahu banyak. Kin Lai tersenyum. Semua orang memandang Gaoyu. Setelah menelan pil, luka-luka Gaoyu segera pulih. Pikirannya yang lesu dan putus asa juga pulih dengan cepat, yang membuat semua orang diam-diam terkesima. Semua orang bisa membayangkan betapa hebatnya pil itu. Kalau tidak, kecepatan pemulihan Gaoyu tidak akan secepat ini. Selama seorang praktisi bela diri mencapai alam abadi, mereka tidak dapat dianggap mati sepenuhnya meskipun tubuh dan jiwa mereka hancur selama pertempuran. Gaoyu melanjutkan dengan ekspresi dingin, kecuali seseorang menggunakan seni rahasia untuk secara paksa memurnikan jiwanya sebelum mereka mati dan menghapus semua jejak jiwanya, mereka tidak dapat dianggap benar-benar mati. Misalnya, mereka dapat menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk memurnikan jiwa secara perlahan seperti yang mereka lakukan di Laguna Guntur. Song Ting Yu terkejut. Itu tidak terlalu merepotkan. Gaoyu menggelengkan kepalanya. Laguna Guntur digunakan untuk memurnikan mata air jiwa murni, jadi guntur dan kilat menggunakan metode temper yang lembut. Jika mereka benar-benar ingin menghancurkan jiwa, mereka dapat menggunakan kekuatan guntur dan kilat yang paling dahsyat untuk menghancurkannya. Yang dibutuhkan hanyalah sesaat. Apa yang terjadi dengan dewa jahat dan mayat-mayat dewa ini? Song Ting Yu bertanya lagi. Mereka seharusnya merupakan hasil dari ledakan jiwa mereka yang tak dapat binasa. Jiwa mereka terbagi menjadi ribuan gumpalan yang langsung menghilang ke dalam kehampaan. Gaoyu berhenti sejenak, lalu berkata, ini juga dihitung sebagai kehancuran jiwa mereka. Namun, kehancuran semacam ini bukanlah kematian yang sebenarnya. Di masa depan, jika ada kesempatan yang cocok, ada harapan bahwa jiwa-jiwa sisa yang menghancurkan diri sendiri dapat berkumpul kembali dan terlahir kembali. Xie Jing Suan terkejut bahwa jiwa dapat terlahir kembali setelah menghancurkan dirinya sendiri. Tidak semua jiwa, tetapi jiwa abadi. Gaoyu mengoreksi dengan tidak sabar. Hanya makhluk yang telah mencapai alam abadi atau melampaui alam abadi, ketika menghadapi musuh yang kuat dan mendapati diri mereka tidak berdaya untuk melawan, dapat menggunakan metode peledakan jiwa ini untuk menghindari kematian. Saat dia mengatakan ini, semua orang terdiam dan terdiam. Gaoyu benar. Qin Lai tersenyum tipis dan menambahkan, meskipun delapan mayat dewa ini dipenggal, mereka tidak sepenuhnya mati. Mereka menghancurkan jiwa mereka sendiri menggunakan metode yang dijelaskan Gaoyu, menyebarkan ribuan gumpalan pikiran jiwa ke dunia. Beberapa jiwa yang tersisa, jika mereka dekat dengan tubuh utama mereka, secara tidak sadar akan berkumpul kembali ke tubuh utama mereka. Mereka akan kembali ke pikiran tubuh utama setelah bertahun-tahun, yang memungkinkan tubuh utama mereka memiliki kesadaran yang sederhana dan kabur serta kehadiran jiwa yang lemah. Ada juga banyak sisa pikiran jiwa yang diserap dan disempurnakan oleh praktisi bela diri secara kebetulan. Pikiran-pikiran itu tidak dapat lagi diserap oleh tubuh utama mereka. Kata Gaoyu, banyak jiwa sisa makhluk abadi di dunia tidak stabil. Setelah waktu yang lama berlalu, mereka menjadi kurus dan tidak dapat dibedakan. Bahkan para ahli puncak pun tidak dapat mendeteksi mereka. Ekspresi Kin Lai serius. Terkadang, di bawah korosi waktu yang tak kenal ampun, jiwa para ahli yang tersisa mungkin hanya memiliki jejak fluktuasi ingatan yang tersisa. Fluktuasi memori ini bercampur di tempat-tempat khusus di luar angkasa dan bergerak tidak teratur. Ada kemungkinan seseorang mendapatkannya secara tidak sengaja. Mata Dusyang Yang Berbinar Anda pasti pernah mendengar bahwa banyak praktisi bela diri akan mendapatkan kilasan inspirasi ketika mereka berada di tengah-tengah terobosan tersulit mereka. Seolah-olah mereka memiliki bantuan ilahi, yang memungkinkan mereka merasakan hukum dunia dan memahami seni roh yang menakjubkan, bukan? Tanya Kin Lai. Dusyang Yang bukan satu-satunya. Semua orang juga menunjukkan ekspresi serius dan mengangguk. Ada banyak contoh seperti itu. 300 tahun yang lalu, seorang senior dari Gunung Pedang Surgawi telah terjebak di alam fragmentasi selama bertahun-tahun. Suatu ketika, ketika dia sedang berkultivasi di puncak gunung, dia tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi dan memahami seni pedang yang menakjubkan. Dusyang Yang berseru. Ilmu pedang itu disebut ilmu pedang api sembilan yang. Ilmu pedang yang aku kembangkan sekarang adalah variasi dari ilmu pedang ini. Konon 10.000 tahun yang lalu, ada seorang Raja Surgawi Sembilan Matahari. Seni roh yang digunakannya disebut Sembilan Matahari Cemerlang. Tentu saja, Raja Surgawi Sembilan Matahari telah musnah. Akan tetapi, seni pedang api Sembilan Matahari milik Gunung Pedang Surgawi kita sangat mirip dengan Sembilan Matahari Cemerlang. Mungkinkah Sekte Setan Ilusi memiliki catatan serupa? Sue Moyan juga berseru pelan. 700 tahun yang lalu, seorang murid Sekte Iblis Ilusi dengan bakat yang sangat buruk mengalami kemunduran yang mengerikan saat berkultivasi. Semua orang menganggapnya sebagai orang cacat. Tidak seorang pun menyangka bahwa ia akan memahami semacam seni rahasia Iblis Yin setelah ia bangun. Setelah itu, ia tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda dan memperoleh kecerdasan. Kultivasinya terhadap seni roh Sekte Iblis Ilusi berkembang pesat dan ia menjadi jenius paling cemerlang dari Sekte Iblis Ilusi. Mungkinkah? Sangat mungkin dia kebetulan merasakan dan menyerap sisa jiwa serta gelombang ingatan seorang ahli alam abadi, kata Qin Lai Serius. Ini berarti dewa jahat dan delapan mayat dewa tidak sepenuhnya mati. Luo Chen terkejut. Beberapa tubuh elit kuno di tanah para dewa terkubur seperti mereka. Jiwa mereka belum benar-benar hancur. Qin Lai menganggup dan berkata dengan serius, Sekarang aku dapat memastikan bahwa leluhur darah dan Koraji belum sepenuhnya mati. Ekspresi semua orang berubah lagi. Gao Yu, apakah kau akan memurnikan tubuh dewa jahat sendiri dan menyerap warisannya, atau kau akan mencari jiwa yang tersisa untuknya dan mereformasi jiwanya? Qin Lai tiba-tiba bertanya. Bagaimana kau akan memperlakukan leluhur darah? Gao Yu bertanya sebagai tanggapan. Qin Lai membeku, lalu terbatuk kering. Dia tersenyum dan tidak melanjutkan bertanya. Qin Lai, Sue Moyan terkejut. Jika leluhur darah tidak sepenuhnya mati, Kau, kau akan. Dia adalah leluhur Sue Sazong. Saya berasumsi dia sudah mati total. Qin Lai berkata dengan tenang. 560. Qin Lai tidak merasakan kedekatan yang kuat dengan Sue Sazong. Dia tidak akan memperlakukan leluhur darah Sue Sazong sebagai senior sejati. Oleh karena itu, tubuh leluhur darah hanyalah alat di matanya. Jiwa sisa leluhur darah belum terbentuk kembali. Tubuh ini adalah senjata di tangannya yang masih bisa dia gunakan. Jika jiwa sisa leluhur darah dibiarkan pulih dan leluhur darah hidup kembali, Siapa yang bisa memprediksi apa hasilnya? Leluhur darah mungkin akan membunuh mereka terlebih dahulu. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, Dan dia tidak ingin melepaskan sepotong daging gemuk di tangannya. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk mereformasi jiwa leluhur darah. Ayahku, Sue Moyan ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Tubuh fisik Sue Lee telah disempurnakan, dan hanya separuh jiwanya yang tersisa. Dia sangat menginginkan tubuh baru. Tujuan awal Kinlai datang ke makam dewa adalah untuk menemukan tubuh leluhur darah Dan memberikannya kepada Sue Lee untuk ditempati. Namun di makam para dewa, Kinlai dengan jelas telah menggunakan jiwa sejatinya Untuk memasuki tubuh leluhur darah dan melepaskan kekuatan leluhur darah. Dari sini, dapat dilihat bahwa tubuh leluhur darah juga berguna bagi Kinlai. Itu bisa menjadi artefak roh dan melepaskan kekuatan Kinlai. Jika demikian, apakah dia masih bersedia memberikan tubuh leluhur darah kepada Sue Lee? Sue Moyan tidak berani memastikan. Semua orang menatap Kinlai dengan mata berbinar, ingin tahu keputusannya. Saya datang ke Graveyard of Gods karena dua alasan. Alasan terbesar adalah untuk menemukan jejak kakek saya Dan mengetahui apakah dia meninggal di Graveyard of Gods. Kinlai tersenyum tipis dan berkata, Alasan kedua adalah untuk membantu senior Sue Lee menemukan tubuh leluhur darah. Aku berjanji padanya bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memberinya tubuh leluhur darah. Mata Sue Moyan berbinar, harapan terlahir kembali di hatinya, dan ekspresinya menjadi gelisah. Kinlai mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan yakin, Kau benar. Aku berencana untuk memberikan tubuh leluhur darah kepada ayahmu dan membiarkan jiwa ayahmu tinggal di dalamnya. Mata Sue Moyan dipenuhi rasa tidak percaya. Berani sekali, Du Siang yang tak kuasa menahan diri untuk memuji. Luo Chen juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya, seolah-olah dia baru saja mengenalnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Sebaliknya, Song Tingyu terkejut. Ekspresi kecewa tampak di wajahnya. Dia selalu berdiri di sisi Kinlai, dan dia tahu bahwa Kinlai dan Sue Lee hanyalah rekan kerja. Mereka tidak sedekat guru dan murid. Dia yakin bahwa meskipun Kinlai tidak menyerahkan jasad leluhur darah yang begitu berharga kepada Sue Lee, tidak ada yang salah dengan Sue Lee. Karena secara tegas, Kinlai tidak berhutang apapun kepada Sue Lee. Meskipun Sue Lee telah mengajarinya seni roh darah, Kinlai juga telah membantu Sue Lee lolos dari segel pilar polar roh. Keduanya tidak berhutang apapun kepada satu sama lain. Terima kasih. Sue Moyan membungkuk dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kinlai melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, jangan mengucapkan terima kasih terlalu cepat. Seperti yang bisa Anda lihat, garis-garis darah pada tubuh leluhur darah telah dituliskan ke dalam diagram roh. Tubuhnya dan saya memiliki hubungan yang menakjubkan. Saya dapat mengendalikan tubuh leluhur darah. Jika senior Sue Lee duduk di tubuh leluhur darah, mungkin mereka masih akan dibatasi olehku. Ah, Sue Moyan berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Saya pun tidak tahu. Setelah beberapa saat, ketika senior Sue Lee melihat tubuh leluhur darah, aku akan membiarkan dia memutuskan. Kinlai tersenyum pahit. Dan di sini aku bertanya-tanya seberapa murah hati dirimu. Jadi ternyata, haf, kata Luo Chen dingin. Du Xiangyang juga memiliki senyum di wajahnya. Dia juga berpikir bahwa bahkan jika Sue Lee memasuki tubuh leluhur darah, tubuh leluhur darah akan tetap disandera oleh Kinlai dan digunakan oleh Kinlai. Ketika saatnya tiba, terserah senior Sue Lee untuk memutuskan. Aku tidak akan memaksanya. Kinlai mengangkat bahu, menunjukkan ketidakberdayaannya. Kinlai, apakah ada masalah dengan tubuh para elit kuno yang tersebar di sini? Apa rencanamu? Du Xiangyang tiba-tiba bertanya. Tempat ini luas dan terpencil, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi di pulau ini. Tidak ada desa di depan kita, dan tidak ada toko di belakang kita. Ini bukan tempat yang baik untuk tinggal lama. Setelah berpikir sejenak, Kinlai berkata, Pegunungan Awandara Benua Bencana Surgawi adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Sayangnya, Sue Sazong masih menjadi musuh ketiga keluarga. Begitu kita terungkap di sana, ketiga keluarga besar akan segera memburu kita. Bahkan dengan delapan mayat dewa, kita tidak sebanding dengan tiga keluarga besar, jadi kita tidak bisa kembali ke Pegunungan Awandara sekarang. Lalu, kemana kita bisa pergi? Du Xiangyang bertanya dengan heran. Apakah kamu tahu apakah ada tempat rahasia di dekat sini yang tidak mudah ditemukan dan tidak terlalu jauh dari benua? Tubuh elit kuno ini pasti disembunyikan di suatu tempat. Cincin spasial tidak dapat menampung mereka, kata Kinlai. Alasan mengapa dia dapat mengumpulkan sisa-sisa dewa jahat adalah karena dia telah memperoleh persetujuannya. Dewa jahat telah menyusut hingga seukuran titik hitam dengan sendirinya, sehingga dia dapat menyembunyikannya. Kinlai berhasil mengumpulkan sisa-sisa leluhur darah karena alasan yang sama. Diagram roh pada tubuh leluhur darah memiliki hubungan yang halus dengannya. Dia bahkan bisa memasuki pikiran leluhur darah dengan jiwanya. Tentu saja, dia punya cara untuk mengumpulkan sisa-sisa leluhur darah. Akan tetapi, selain leluhur darah, dia bahkan tidak dapat mengumpulkan delapan mayat dewa besar, apalagi sisa-sisa elit kuno. Kau ingin mencari tempat untuk menyembunyikan mayat para elit kuno? Bulu mata panjang Suemoyan sedikit bergetar. Apakah kamu tahu tempat yang cocok? Kinlai bertanya dengan tergesa-gesa. Dia harus menemukan tempat untuk menyembunyikan sisa-sisa para elit kuno dan delapan mayat dewa. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka akan ketahuan. Daerah ini sangat dekat dengan benua bencana surgawi dan benua pembantaian surgawi. Suemoyan kebetulan mengenal kedua benua ini, jadi dialah satu-satunya yang tahu tempat yang cocok. Seribu tahun yang lalu, setelah Sue Sazong dihancurkan oleh gabungan kekuatan banyak-kekuatan, ibu dan banyak pamanku melarikan diri ke benua pembantaian surgawi dan menemukan tempat persembunyian rahasia. Suemoyan ragu sejenak, lalu berkata, selama bertahun-tahun ini, murid-murid Sue Sazong yang tersisa telah berkultivasi di tempat itu. Dia melirik Luo Chen dan yang lainnya, tetapi tidak melanjutkan. Selain dia dan Kinlai, yang memolah seni roh darah dan dapat dianggap sebagai murid Sue Sazong, tidak ada orang lain yang dapat dianggap sebagai murid Sue Sazong. Hingga saat ini, Sue Sazong masih menjadi musuh publik di benua ini. Ia menjadi incaran banyak kekuatan, dan kultus penyihir hitam serta tiga keluarga besar tidak menyianyiakan upaya untuk memburu sisa-sisa Sue Sazong. Mereka sama sekali tidak dapat mengungkap lokasi mereka. Suemoyan tidak memercayai siapapun kecuali Kinlai. Kami tidak akan mengikutimu, kata Dusyangyang sambil mengangkat tangannya. Saya mengincar sisa-sisa pasukan elit kuno. Selama saya bisa mengumpulkannya dan menyerap energinya yang membara, saya akan pergi. Saya juga melihat sisa-sisa elit kuno yang cocok untuk saya. Luo Chen mendengus dan berkata, selama aku bisa menjemput orang itu, aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggu urusanmu lagi. Kinlai, asal kita menemukan kapal, aku juga akan pergi, kata Gao Yu. Kinlai tidak peduli dengan Dusyangyang atau Luo Chen. Sebaliknya, dia menatap Gao Yu dan bertanya, Gao Yu, kamu tidak ikut dengan kami. Aku datang ke tanah kekacauan dari benua Scarletide untuk berpartisipasi dalam ujian dan mendapatkan sisa-sisa dewa jahat, kata Gao Yu langsung. Aku sudah mencapai tujuanku. Aku punya hal lain yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan ikut denganmu. Kemana kamu bisa pergi? Kembali ke benua Scarletide. Kinlai mengerutkan kening. Aku harus menemukan Jiayue terlebih dahulu dan menemukan cara untuk mengeluarkan peries dari tubuhnya. Setelah itu, aku punya arahanku sendiri. Gao Yu tidak melanjutkan. Seperti Suemoyan, dia hanya mempercayai Kinlai. Ada beberapa hal yang tidak ingin didengar orang lain. Aku punya cara agar kamu dapat mengumpulkan sisa-sisa elit kuno yang sesuai dengan seni roh yang kamu kembangkan, kata Kinlai. Namun, aku tidak dapat membantumu dengan mereka yang kekuatannya sangat berbeda darimu. Kau juga tidak akan dapat mengumpulkan mereka. Kau harus menemukan kapal besar untuk mengangkut mereka. Aku telah menghitung secara terperinci. Ada 23 sisa-sisa elit kuno di pulau-pulau terdekat dan di bawah laut. Ada tujuh dari kita, jadi masing-masing dari kita bisa mendapatkan setidaknya tiga sisa, kata Kinlai dengan serius. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut dan menatapnya dengan heran. Apa? Apakah Anda punya cara agar kami dapat mengumpulkan sisa-sisa ini? Seru Du Siang Yang. Kau benar-benar ingin membagi sisa-sisa ini secara merata. Luo Chen menatapnya. Menurutku, sebaiknya kita membaginya berdasarkan kontribusi. Kata Song Tingyu dengan cemas. Menurutnya, jika Kinlai tidak turun tangan pada saat kritis di Tanah Es terlarang, semua orang akan mati di sana. Karena Kinlai telah menyelamatkan nyawa semua orang, wajar saja jika rampasan perang menjadi milik Kinlai. Du Siang Yang, Luo Chen, dan bahkan dia dan Xie Jingxuan seharusnya tidak memiliki pikiran yang tidak pantas. Dia merasa Kinlai pantas mendapatkan segalanya. Aku memperoleh tablet penyegel iblis, delapan mayat dewa, saripati darah enam roh, dan enam mata air jiwa murni. Kinlai tersenyum dan berkata, menurutku, membagi sisa-sisa ini adalah hal yang benar. Aku juga bersedia melakukannya. Mata semua orang berbinar. Sebelum Kinlai berbicara, Du Siang Yang dan Luo Chen hanya ingin mengambil sisa-sisa elit kuno yang sesuai dengan mereka. Mereka juga berpikir bahwa Kinlai mungkin tidak setuju. Sebenarnya, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Song Tingyu. Mereka merasa bahwa mereka tidak banyak membantu di tanah es terlarang dan hampir menjadi beban. Tanpa bantuan Kinlai, mereka tidak akan mampu melarikan diri dari makam dewa dan pasti sudah mati. Jadi, di lubuk hati mereka, mereka juga mengira bahwa semua sisa-sisa itu adalah milik Kinlai. Bahkan jika mereka mencoba mengambil satu, mereka takut Kinlai akan menolak. Tentu saja, mereka tidak berani serakah. Sekarang setelah mereka mendengar Kinlai mengatakan bahwa dia ingin membelah ke-23 sisa-sisa elit kuno, mereka merasa sulit untuk mempercayainya. Kakamu benar-benar ingin, Du Xiangyang menjadi bersemangat. Kalian berenam boleh memilih tiga sisa sesuai keinginan kalian. Aku akan menyimpan lima sisanya. Jika Cu Li masih hidup, aku akan memberikan tiga kepadanya dan menyimpan dua untukku. Bagaimana menurutmu? Kinlai menyarankan. Baiklah. Kecuali Song Tingyu yang merasa kasihan, semua orang mengangguk, wajah mereka berseri-seri. Kakak senior, mari kita pindah ke tempat yang kamu sebutkan tadi. Sue Sazong tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Kinlai menatap Sue Moyan dan berkata, Du Xiangyang dan Luo Chen tahu bahwa kita berdua mengolah seni roh darah. Jika mereka benar-benar ingin berurusan dengan kita, mereka hanya perlu memberitahu dunia luar. Setelah kita kembali ke Gunung Pedang Surgawi, aku akan berusaha sekuat tenaga membujuk nenekku dan menggunakan kekuatannya untuk mengubah sikap Gunung Pedang Surgawi terhadap Sue Sazong. Luo Chen berjanji dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Sue Moyan menyetujui dengan Enggan. Terima kasih telah menonton!